Zichen tidak memperhatikan suara itu. Setelah menekan prajurit Mortal Origin Realm, dia memegang Dragon Soul Spear dengan erat dan menusukkannya ke jantung lawannya. Selama waktu ini, Zichen dapat dengan jelas melihat ketakutan di mata lawannya. Aku memintamu untuk berhenti, tidakkah kau mendengarku? Suara dingin itu terdengar lagi, dan tekanan mengerikan muncul di langit. Zichen merasa seolah-olah badai tiba-tiba melanda seluruh dunia, dan dia kebetulan berada di pusat badai, mata badai. Badai itu tampaknya dibentuk oleh banyak bilah tajam, dan pakaian Zichen langsung terpotong. Setelah itu, bila-bila itu memotong kulitnya, membuat suara berdenting. Zichen terpental, dan pakaian di tubuhnya langsung terkoyak-koyak. Kekuatan orang ini jauh di luar imajinasi Zichen. Zichen terpental, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Namun, matanya memancarkan sedikit kekejaman. Prajurit Alam Asalvana, yang baru saja menghela nafas lega, melihat ekspresi Zichen dan tahu ada sesuatu yang salah. Namun, sebelum dia bisa meminta bantuan, dua sinar cahaya melesat melewati Zichen. Kedua sinar cahaya itu menerobos badai dan tiba di depan prajurit Alam Asalvana, lalu meledak tepat di depannya. Ledakan. Badai energi lain muncul, dan tema utama badai itu adalah emas dan perak, dan beriak dengan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya. Prajurit Alam Asalvana itu langsung tersapu oleh badai, dan karena dia tidak memiliki pertahanan sekuat Zichen, dia pun langsung berteriak kesakitan. Kamu sedang mencari kematian, suara dingin itu terdengar lagi, badai yang menyapu Zichen pun menghilang, dan Zichen pun tertiup angin. Biksu itu dan yang lainnya bereaksi cepat dan menangkap Zichen di udara. Begitu Zichen menstabilkan dirinya, kidan darahnya mulai mendidih, dan dia tidak bisa menahan batuk darah. Potongan-potongan kain yang robek di tubuhnya terus berjatuhan, dan selain baju besi, Zichen tidak memiliki pakaian tersisa. Orang bisa melihat dengan jelas bahwa ada luka-luka kecil di tubuh Zichen, seolah-olah dia telah berguling menuruni Gunung Pedang. Dengan kilatan cahaya, Zichen mengenakan jubah, dan matanya yang dingin menatap ke depan. Di depannya, kedua klon itu meledak, dan badai itu dihancurkan oleh kekuatan yang sangat besar. Kultifator tahap asal manusia muncul kembali, tetapi dia sekarang menjadi mayat, tanpa tanda-tanda kehidupan. Zichen telah membunuh lima kultifator tahap asal mula, dan golden flame beserta yang lainnya semuanya tewas. Sekarang, hanya ada enam kultifator alam siantian yang masih hidup, tetapi semuanya terluka dan ketakutan. Kekosongan itu terkoyak, dan sesosok tubuh keluar dari sana. Sosok itu adalah seorang pria jangkung dengan sepasang mata setajam pisau. Dia muncul dari lorong dan melirik para kultifator mortal Yuan yang sudah mati. Kemudian, tatapannya jatuh pada Zichen. Zichen tiba-tiba merasakan dua cahaya dingin mengunci dirinya, yang membuatnya waspada. Pria itu turun dari langit, dan ada dua orang yang mengikutinya. Ketika mereka berdua melihat wajah kultifator mortal Yuan yang sudah mati, ekspresi mereka berubah, dan mereka dengan cepat bergegas turun. Keduanya tampak saling mengenal, karena mereka berdiri di samping mayat itu. Emosi mereka berfluktuasi, dan ki di sekitar mereka menjadi kacau. Namun, keduanya tidak berbicara sama sekali. Mata tajam lelaki jangkung itu melirik Zichen, lalu ke Biksu dan yang lainnya. Ketika dia melihat tiga wanita cantik itu, ekspresinya tidak berubah, tetapi ketika matanya tertuju pada tiga binatang aneh itu, cahaya aneh melintas di matanya. Cahaya itu menyala, dan tidak ada yang menyadarinya. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan melihat mayat-mayat itu. Dia sedikit mengernyit, dan kerutan ini berlangsung sampai matanya menyapu semua mayat, dan kemudian jatuh pada para pembudidaya asing yang mati. Melihat ke arah para kultifator asing yang sudah mati, kerutan di dahi pria jangkung itu perlahan mengendur, lalu suaranya yang dingin terdengar, mereka yang berkolusi dengan para kultifator asing, matilah. Ini adalah pertama kalinya lelaki itu berbicara sejak ia turun dari langit. Kata-katanya ambigu, dan yang lainnya tidak mengerti. Namun, kedua kultifator mortal Yuan yang selama ini terdiam mengerti. Mereka berbalik dan menatap Zichen dengan kebencian di mata mereka. Mereka mengulangi dengan suara dingin, mereka yang berkolusi dengan kultifator asing untuk membunuh jenis mereka sendiri, mati. Zichen dan yang lainnya akhirnya mengerti apa maksud mereka berdua. Ekspresi yang lain berubah, dan wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan. Mereka tidak tahu apa yang benar atau salah, dan mereka menuduh mereka berkolusi dengan para kultifator asing. Jelas, orang-orang ini juga bukan orang baik. Ekspresi Zichen tidak berubah, dan dia bertanya dengan tenang, berkolusi dengan para kultifator asing, apakah kamu berbicara tentang aku? Para pembudidaya asing ada tepat di sampingmu. Kalau kamu tidak berbicara tentang dirimu sendiri, apakah kamu berbicara tentang kami? Keduanya berjalan ke arah Zichen, dan niat membunuh mereka melonjak. Para pembudidaya asing yang mereka bicarakan, tentu saja, adalah kera iblis. Zichen tertawa, lalu menatap pria jangkung itu, mengapa kamu tidak bertanya tentang situasinya? Pandangan pria jangkung itu masih tertuju pada iblis-iblis yang sudah mati. Dia tampak sangat tertarik dengan ras-ras asing ini. Mengenai pertanyaan Zichen, dia tidak menjawab. Tidak masalah jika dia tidak menjawab. Dia bahkan tidak melihat ke arah Zichen. Zichen tentu saja mengerti bahwa ini adalah tanda ketidakpedulian. Senyum dingin muncul di wajah Zichen. Saat keduanya mendekat, Tyren dan yang lainnya mengumpulkan aura mereka dan bersiap untuk menyerang keduanya. Namun, Zichen melambaikan tangannya dan mencibir, tidak perlu, aku akan melakukannya. Zichen memegang tombak jiwa naga dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Kedua kultifator mortal Yuan itu mencibir, kamu hanya seorang kultifator inti dan, dan kamu ingin melawan dua orang sekaligus. Zichen berkata dengan tenang, aku sudah membunuh lima dari mereka. Wajah kedua lelaki itu berubah. Ketika mereka hanya berjarak beberapa puluh meter, mereka segera bergerak. Zichen juga bergerak. Dia memegang rat-rat tombak jiwa naga dan mengarahkannya ke depan. Energi siantian Yuan mengalir keluar dari ujung tombak, dan aura yang mengerikan melonjak. Zichen meninju dengan tangan kirinya dan menombak dengan tangan kanannya, lalu menyerbu ke arah kedua pria itu. Pada saat ini, dia tidak melakukan pertahanan apapun, karena Zichen percaya bahwa menyerang adalah pertahanan terbaik. Zichen mengambil inisiatif untuk menyerang, membuat mereka berdua terkejut. Namun, mereka segera tertawa sinis saat menyerang Zichen. Tiga sinar cahaya berkelebat dan saling terkait. Getaran energi berubah menjadi riak dan menyebar. Dalam sekejap, Zichen melancarkan pukulan dan tombak. Dua lainnya mengendalikan telapak tangan mereka yang menyala untuk menangkis. Setelah tiga detik tabrakan ini, kedua belah pihak terpisah. Ekspresi Zichen masih tenang, tetapi kedua pria itu jelas terkejut. Hanya dalam tiga detik, mereka telah bertukar puluhan pukulan, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun satu sama lain. Selama waktu ini, mereka telah menyerang Zichen lebih dari sepuluh kali, tetapi mereka tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Zichen. Sebaliknya, salah satu dari mereka tergores oleh tombak, dan menderita beberapa luka dangkal. Mata Zichen dingin saat dia berteriak, lagi. Setelah mengatakan itu, Zichen bergegas menuju kedua pria itu lagi. Dia menggunakan serangan yang sama seperti sebelumnya. Tinjunya adalah seni tinju siantian, dan tombaknya adalah seni tombak pemecah langit, dan kekuatannya tidak biasa. Dengan kekuatannya yang dahsyat dan dua energi siantian yuan yang ekstrim, Zichen tidak berada pada posisi yang kurang menguntungkan meskipun ia melawan dua orang di saat yang bersamaan. Melihat ketiga pria itu berubah menjadi tiga sinar cahaya dan bertabrakan, para kultifator siantian di kejauhan benar-benar tercengang. Pada saat ini, mereka sangat terkejut dengan kekuatan Zichen. Bahkan lelaki jangkung itu, yang tidak menoleh, sedikit berubah ekspresinya saat ini. Alisnya, yang baru saja rileks, berkerut lagi. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang berkolusi dengan ras lain. Pria jangkung itu berbicara lagi. Suaranya masih dingin, dan dia masih tidak menatap langsung ke arah Zichen. Tiga sinar cahaya itu bertabrakan, dan ketiga pria itu terpisah lagi. Zichen tiba-tiba tertawa jahat, dan darah kemasan mengalir keluar dari mulutnya. Dia tertawa dan berkata, memang, tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang berkolusi dengan ras lain. Pada saat ini, ada luka yang dalam di perut Zichen, dan darah kemasan terus mengalir keluar. Ada juga lubang berdarah di bahu kanannya. Jubah hitam yang baru saja dia kenakan sudah ternoda darah kemasan, dan dia tampak sangat menyedihkan. Melihat kedua orang lainnya, tubuh mereka juga berlumuran darah, tetapi keadaan mereka sedikit lebih baik daripada Zichen. Hentikan omong kosongmu, kau akan mati hari ini. Kedua mata pria itu berkilat penuh kebencian, tetapi hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Luka di perut Zichen seharusnya bisa melukainya dengan satu pukulan, tetapi tubuhnya yang kuat telah dengan paksa memblokir pukulan ini. Dengan harga satu goresan, dia telah memblokir pukulan fatal ini. Dan karena pukulan ini, masing-masing dari mereka hampir kehilangan lengan. Kemarilah, Zichen tertawa jahat lagi, lalu bergegas maju lagi. Dua pria lainnya juga menyerang Zichen. Tubuh Zichen bersinar dengan cahaya, dan dua klon muncul. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan klon dalam pertempuran dengan kedua pria itu. Kedua pria itu telah merasakan klon Zichen, dan benar-benar waspada. Sekarang setelah mereka melihat klon Zichen muncul, mereka secara tidak sadar melambat. Serangan Zichen tiba dalam sekejap. Awalnya, dua serangan ditujukan pada masing-masing dari dua pria itu, tetapi pada saat ini, Zichen sama sekali mengabaikan salah satu dari mereka dan menyerang yang lain. Kedua pria itu masih waspada terhadap klon, dan tidak menyangka Zichen akan memilih metode serangan seperti itu. Dengan cara ini, selama salah satu dari mereka dapat memblokir serangan Zichen, yang lain pasti dapat membunuh Zichen. Namun, prasyaratnya adalah orang lain harus mampu memblokir dua serangan berkekuatan penuh Zichen. Jika mereka benar-benar siap, jawabannya tentu saja ya. Sayangnya, dalam keadaan seperti itu, mustahil untuk memblokir serangan berkekuatan penuh Zichen. Kedua serangan itu mendarat pada salah satu pria itu. Energi yang melonjak itu langsung menghancurkan serangan lawan, menghancurkan pertahanannya, dan kemudian memasuki tubuhnya untuk menimbulkan malapetaka. Kultifator tahap asal mula mortal itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Serangan lainnya kebetulan mengenai Zichen yang tidak berdaya. Energi yang sama juga menghancurkan pertahanan Zichen dan memasuki tubuh Zichen untuk menimbulkan kekacauan. Tubuh Zichen langsung terhempas. Zichen terlempar jauh, dan kedua klon itu mengambil kesempatan untuk menyerang kultifator tahap asal fana yang belum bersiap untuk serangan kedua. Boom! Ledakan energi lain terdengar, dan kedua klon itu meledak. Dalam sekejap mata, badai energi lain muncul di depan mereka, dan teriakan kultifator tahap asal fana berasal dari badai tersebut. Zichen tidak punya waktu untuk peduli apakah kedua pria itu hidup atau mati, karena Zichen terluka parah. Setelah dia terlempar, dia ditangkap oleh Sumengyao yang melompat ke udara. Ketika Sumengyao menjatuhkannya, dia sudah memasukkan pil tertinggi ke dalam mulut Zichen. Zichen masih batuk darah, tetapi ada senyum dingin di wajahnya. Setelah mendarat, dia tidak punya waktu untuk mengatakan apapun. Dia segera duduk bersila dan mulai menyerap energi dari dan tertinggi. Serangan dahsyat dari kultifator Mortal Origin Stage telah melukainya dengan serius. Jika dia tidak meminum dan tepat waktu, dia mungkin akan mati. 892. Pria jangkung itu menatap Zichen. Sikap acuhnya sebelumnya telah digantikan oleh kemarahan. Situasi telah berubah begitu cepat sehingga dia tidak dapat menghentikannya tepat waktu, dan dia telah kehilangan dua orang anak buahnya. Perlu diketahui bahwa mereka adalah bawahan dari dua kultifator tahap asal manusia yang telah melewati jalan kuno. Kecakapan bertarung mereka sangat kuat di antara para kultifator dengan level yang sama. Jika mereka berada di dunia luar, mereka akan mampu membentuk kekuatan yang kuat. Namun, di sini, mereka dibunuh oleh seorang kultifator tahap asal inti. Zichen masih dalam tahap penyembuhan, jadi dia tidak melihat ke arah pria jangkung itu. Biksu dan yang lainnya mengeluarkan senjata dan harta mereka, melindungi Zichen di tengah. Mereka melihat ke arah pria jangkung itu dengan waspada. Mata lelaki jangkung itu berkilat penuh niat membunuh. Ia berkata dengan dingin, mereka yang bersekongkol dengan ras alien untuk membunuh orang-orang mereka sendiri, mati saja. Orang-orang kita sendiri, dari mana orang-orang kita berasal. Biksu itu melanjutkan dengan suara dingin, ada pun siapa yang berkolusi dengan ras alien, kau lebih tahu dari kami. Aku benci orang-orang busuk sepertimu yang berani melakukan sesuatu tetapi tidak berani mengakuinya. Jika kau ingin membunuh mereka, lakukanlah dengan cepat. Jangan mencari-cari alasan buruk untuk menjebak orang lain. Itu membuatku muak. Kekasaran Biksu itu membuat lelaki jangkung itu sangat marah. Wajahnya menjadi kusut. Jelas, dia tidak memiliki pengendalian diri yang baik. Dia mengabaikan Zichen karena dia tidak menyukainya. Namun, begitu dia terprovokasi, dia akan menunjukkan warna aslinya. Tepat saat lelaki jangkung itu hendak meneriakkan kata, mati, kekosongan itu kembali terbuka. Sebuah terowongan gelap muncul, dan sesosok tubuh berjalan keluar dari sana. Huo Ming, Anda sudah di sini. Kata orang itu begitu dia masuk. Pria jangkung itu menoleh dan menatap orang di langit. Itu kamu, Li Xiong. Jika pria jangkung di depannya hanya sedikit lebih tinggi, maka orang yang datang itu tinggi dan kuat. Urat-uratnya menonjol, dan tubuhnya penuh dengan kekuatan. Dia seperti binatang buas berbentuk manusia. Ini adalah hasil dari memolah tubuhnya ke tingkat tertentu. Dia sebanding dengan seekor beruang besar. Pria bernama Li Xiong turun dari langit dan dengan cepat mengamati sekelilingnya. Tiba-tiba, dia mendecahkan lidahnya dengan heran, coba kulihat siapa orang kecil ini. Bukankah ini Jin Yan dari keluarga Jin? Dan ada juga Wood Dragon dan Water Aether. Ya Tuhan, bagaimana orang-orang ini bisa mati di sini? Ekspresi Li Xiong tiba-tiba menjadi berlebihan. Dia kemudian melihat mayat-mayat lainnya dan berteriak berlebihan, Wow, ini adalah prajurit tahap asal manusia dari keluarga Huo. Coba kupikirkan siapa namanya. Oh, maaf, aku tidak ingat. Pandangan Li Xiong tertuju pada sekelompok anggota ras alien yang telah tewas. Tiba-tiba, matanya berbinar seolah-olah telah menemukan sesuatu yang aneh. Ia berteriak, Ras alien, Ya Tuhan, itu ras alien. Para anggota ras alien ini berlutut di sini. Coba kutebak, apakah mereka sedang melakukan upacara pengorbanan darah? Mengabaikan ekspresi Huo Ming yang semakin buruk, Li Xiong mengamati medan perang dengan saksama lagi. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Zichen dan yang lainnya, dan berkata, Jangan beritahu aku dulu, biar aku tebak apa situasi di depan kita. Oh, ku rasa seharusnya ada yang berkolusi dengan ras iblis, ingin menerobos jalur antara dua dunia, yang menyebabkan munculnya ras iblis, dan memicu perang kelas dunia. Namun, rencana ini secara tidak sengaja hancur, dan seseorang marah karena malu, jadi dia memberi pihak lain nama berkolusi dengan ras iblis, dan bersiap untuk membungkam mereka. Li Xiong menatap Huo Ming dan bertanya, Huo Ming, apakah aku benar? Huo Ming tidak mengatakan apa-apa, jadi Li Xiong bertanya lagi, Huo Ming, apakah kamu berencana menjebak seseorang dan membungkamnya? Huo Ming akhirnya marah, dan berkata dengan keras, omong kosong, Li Xiong, kamu omong kosong. Siapa yang berkolusi dengan ras iblis dapat dilihat sekilas, dan kamu berani memfitnahku. Setelah menelan pil berharga, luka fatal Zichen sembuh. Dia membuka matanya dan melihat Li Xiong sekilas, dan merasakan aura yang familiar datang darinya. Li Xiong tinggi dan berotot, sebanding dengan seekor beruang besar. Saat dia berjalan, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang meledak-ledak. Wajah Zichen memancarkan sedikit kegembiraan, tetapi itu lebih aneh. Zichen menatap Li Xiong, dan Li Xiong secara alami merasakannya. Dia menoleh dan menatap Zichen, menganggup dan tersenyum, dan menyapa Zichen dengan ramah. Tepat saat Zichen menganggup, Li Xiong menatap Huo Ming lagi dan berkata dengan dingin, Huo Ming, aku tidak peduli siapa yang berkolusi dengan ras iblis, dan aku tidak peduli siapa yang ingin kau jebak, tetapi karena kau menyerang garis keturunan penggarap tubuhku hari ini, jangan salahkan aku karena menggunakan kekerasan. Mulut Huo Ming berkedut, dan berkata, silsilah penggarap tubuh. Siapa di sini yang berasal dari silsilah penggarap tubuhmu? Li Xiong menunjuk ke arah Zichen, lalu ke arah Biksu, Su Mengyao, Wang Xian, Er, dan Lin Sui, lalu berkata, mereka semua berasal dari garis keturunan penggarap tubuhku. Ekspresi Huo Ming langsung berubah, dan pada saat yang sama, ekspresi Wang Xianer dan yang lainnya juga berubah. Jelas, mereka mengerti apa yang dimaksud Li Xiong dengan silsilah penggarap tubuh. Itu adalah metode kultivasi tubuh sempurna yang diajarkan Zichen kepada mereka. Namun setelah melihat bentuk tubuh Li Xiong, ketiga wanita cantik itu langsung bersumpah dalam hati bahwa mereka tidak akan pernah mengolah tubuh sempurna lagi. Bahkan jika mereka tidak menginginkan tubuh sempurna dan kekuatan tempur yang hebat, mereka tidak akan pernah membiarkan bentuk tubuh mereka menjadi seperti Li Xiong. Pada saat ini, bahkan Mong yang gemuk dan memiliki perut buncit, membenci Li Xiong, apalagi mereka bertiga. Terlebih lagi, mereka berempat, termasuk Mong, khawatir pada Zichen. Mereka takut bahwa setelah Zichen mengolah tubuh sempurna, ia akan berubah menjadi beruang berbentuk manusia lagi. Li Xiong tidak tahu apa yang dipikirkan semua orang saat ini. Dia terus memarahi Huo Ming dan melindungi Zichen dan yang lainnya. Tidak peduli siapapun orangnya, selama mereka berkolusi dengan ras asing, mereka akan mati. Tiba-tiba terdengar suara lain dari langit. Setelah itu, kekosongan itu pecah, dan seorang pria parubaya berjubah emas muncul. Orang ini dikelilingi oleh cahaya kemasan, dan dia berharap bisa menulis, saya dari keluarga Jin, didahinya. Ketika dia muncul dan melihat Jin Yan yang sudah meninggal, tatapannya menjadi jauh lebih dingin ketika dia melihat Zichen dan yang lainnya lagi. Saya suka pepatah yang mengatakan bahwa mereka yang berkolusi dengan ras asing akan mati. Tapi Jin Tu, saya ingin bertanya, bagaimana rencanamu untuk mati? Menghadapi keluarga Jin, Li Xiong sama sekali tidak takut. Matanya bahkan bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, seolah-olah dia ingin bersaing dengan Jin Tu. Li Xiong, tidak tertutup saat suara lain terdengar dari sana. Segera setelah itu, orang lain muncul. Setelah orang ini, orang lain keluar. Lima elemen logam, kayu, air, api, dan tanah telah berkumpul. Kelimanya mewakili lima keluarga bangsawan. Terlebih lagi, kelimanya jelas bersatu saat mereka menatap Li Xiong dengan dingin. Menghadapi tatapan dingin dari kelima orang itu, Li Xiong sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia mengejek, kenapa? Apakah kamu berencana menggunakan kekuatanmu untuk menindasku? Jin Tu tertawa samar. Bagaimana mungkin, kami hanya membenci mereka yang berkolusi dengan ras asing? Memikirkan bencana yang dibawa ras asing kepada kami manusia saat itu, kami tidak dapat menahan keinginan untuk menggerogoti tulang dan memakan daging mereka. Selain itu, aku, Jin Tu, paling membenci mereka yang berkolusi dengan ras asing. Perkataan Jin Tu membuat Zichen dan yang lainnya ingin mengumpat. Namun, jelas tidak pantas bagi mereka untuk berbicara dalam situasi seperti ini, jadi yang terbaik adalah tetap diam. Haha, kamu memang tidak tahu malu. Li Xiong tidak marah. Dia hanya tertawa. Sudah lama aku mendengar bahwa kamu, Jin Tu, sangat tidak tahu malu. Melihatmu hari ini benar-benar membuka mataku. Jin Tu sama sekali tidak marah. Ia tersenyum dan berkata, berkolusi dengan ras asing adalah fakta. Anda juga melindungi mereka. Ini juga fakta. Tidak peduli seberapa banyak Anda membantah, itu tidak ada gunanya. Benar sekali. Kami akan membunuh mereka yang berkolusi dengan ras asing tanpa ampun. Huo Ming juga berkata dengan dingin. Kau boleh memukulku atau membunuhku jika kau mau. Li Xiong merentangkan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Tatapan mata Huo Ming jatuh pada Zichen. Jejak niat membunuh terpancar di matanya. Suaranya menjadi sangat dingin. Mati saja. Saat kata-katanya jatuh, Huo Ming menunjuk jari ke arah Zichen. Itu adalah jari yang menyala-nyala, melonjak dengan aura yang sangat menakutkan. Aura ini 10 kali lebih kuat dari alam asal manusia yang asli. Zichen tidak dapat menahan kekuatan jari ini. Terlebih lagi, jari ini tidak hanya ingin membunuh Zichen, tetapi juga semua orang di sekitar Zichen. Zichen menatap jari yang menyala itu tanpa ada perubahan dalam ekspresinya. Jika seseorang harus melihat sesuatu dari wajahnya, itu hanya akan menjadi jejak ejekan. Ketika jari yang menyala itu berada 5 meter dari Zichen, tiba-tiba berhenti di udara. Pemberhentian semacam ini seperti ruang dan waktu telah berhenti. Cahaya jari itu tidak bergerak maju, tetapi juga tidak menghilang. Cahaya itu tetap di udara seperti pilar api yang menyala. Kekuatan aturan. Melihat ini, wajah kelima keluarga 5 elemen berubah seketika. Li Xiong masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Namun, setelah melihat mereka berlima kehilangan ketenangan, jejak ejekan muncul di wajahnya. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar di langit. Kalian semua telah melupakan aturan jalan kuno. Tepat saat suara tua itu terdengar, dua sosok turun dari langit. Mereka adalah dua lelaki tua berpakaian rami dengan ekspresi dingin. Ras kuno. Melihat kedua lelaki tua itu, mereka berlima berseru lagi. Kekuatan aturan itu terpelintir, dan jari berapi yang ditembakkan oleh Huo Ming langsung menghilang. Itu bahkan tidak menyebabkan fluktuasi energi apapun. Orang tua yang dikenal Zichen itu melangkah maju. Kekuatan aturan melonjak di sekelilingnya saat dia berkata dengan dingin, Jalan kuno memiliki aturannya sendiri, tetapi kamu telah melanggarnya. Kamu telah melanggar aturan. Kekuatan aturan yang melonjak di sekitar lelaki tua itu membuat mereka berlima sangat takut. Kekuatan aturan ini bisa membunuh mereka semua. Senyum di wajah jintu telah lama menghilang. Wajahnya pucat saat dia berkata dengan suara rendah, bukankah ras kuno telah menghilang. Mengapa kalian masih di sini? Selain itu, ada aturan di jalan kuno. Kalian tidak diizinkan untuk muncul, dan kalian tidak diizinkan untuk mengganggu masalah di jalan kuno. Kamu telah melanggar aturan. Sedikit ejekan melintas di mata lelaki tua itu saat dia berkata dengan dingin, hilangnya ras kuno itu semua karena ras asing. Kamu, keluarga lima elemen, memiliki catatan paling jelas tentang apa yang dilakukan ras asing saat itu. Sekarang, untuk alasan egoismu sendiri, kamu telah berkolusi dengan ras asing untuk menyerang. Tahukah kamu bahwa begitu ras asing muncul, seluruh dunia akan menjadi medan perang. Kau masih punya muka untuk bicara padaku tentang peraturan. Kalau kau tidak melanggar peraturan, tentu saja kami tidak akan muncul. Tapi sekarang setelah kau melanggar peraturan, ras kuno akan muncul dengan sendirinya. Kelima orang itu memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka. Pada saat ini, mereka tidak berani dengan santai menjebak ras kuno. Itu karena ras kuno adalah pengendali sejati jalan kuno. Energi hukum yang mereka peroleh berasal dari ras kuno. Namun, ras kuno itu telah lama menghilang. Mereka mengira bahwa ras kuno itu telah musnah. Siapa yang mengira bahwa masih ada yang hidup? Terlebih lagi, jelas bahwa kegagalan rencana kali ini disebabkan oleh campur tangan ras kuno. 893 100 meter di luar kota Tianjiao, kekosongan itu pecah, membentuk lorong gelap. Sosok berjalan keluar dari lorong itu. Kekosongan itu beriak, menyebabkan energi bergetar. Banyak orang merasakannya. Bahkan para penjaga di kota kebanggaan surga pun terkejut ketika mereka melihat sosok itu berjalan keluar dari kekosongan. Sosok itu berkobar-kobar api di sekujur tubuhnya. Sosok itu seperti api berbentuk manusia. Aura api itu tertahan, sehingga mustahil untuk merasakan kekuatannya. Namun, orang bisa melihat bahwa ruang di sekitar api berbentuk manusia itu terdistorsi. Ketika para peserta ujian melihat api berbentuk manusia itu, ekspresi mereka langsung berubah. Ketidakpercayaan tampak di wajah mereka. Kemudian, seruan keluar dari mulut mereka. Seluruh tubuhnya diselimuti api. Apakah ini akar dari keluarga api 5 elemen, tubuh roh api? Seluruh tubuhnya bagaikan api, dan apinya tak berujung. Itu terbentuk secara alami dan tidak dilepaskan dengan sengaja. Ini pasti tubuh roh murni. Api berbentuk manusia turun dari langit, menyebabkan seruan. Semua orang melihatnya dengan kaget. Tubuh roh murni adalah eksistensi legendaris. Itu jarang muncul di dunia. Itu mewakili kekuatan tempur terkuat dari kekuatan 5 elemen. Tubuh roh murni juga unik bagi garis keturunan keluarga 5 elemen. Ini juga salah satu kelebihannya. Di jalan kuno, tubuh roh murni sudah lama tidak muncul. Terakhir kali muncul adalah 10.000 tahun yang lalu. Ini tidak berarti bahwa keluarga 5 elemen tidak memiliki tubuh roh murni dalam 10.000 tahun, tetapi tidak ada keberadaan yang layak untuk tubuh roh murni. Dalam keadaan normal, seorang seniman bela diri Siantian dengan teknik Siantian dapat mengurus segalanya untuk keluarga. Api berbentuk manusia itu turun dari langit, tetapi tidak memasuki kota Tianjiao. Sebaliknya, ia berjalan ke arah yang berlawanan. Awalnya, semua orang menduga bahwa api berbentuk manusia itu pasti telah kembali dari pengalaman dan bersiap untuk memasuki kota Tianjiao. Namun, pada saat ini, api itu berjalan ke arah yang berlawanan, yang mengejutkan semua orang. Saat mereka terkejut dan bingung, mereka merasakan niat membunuh dari api berbentuk manusia itu. Merasakan niat membunuh ini, para peserta ujian menjadi gempar. Kekuatan tempur tubuh roh murni jauh melampaui seniman bela diri Siantian. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Sekarang pihak lain memiliki niat membunuh, itu jelas merupakan tanda bahwa dia akan membunuh. Namun, di dunia saat ini, siapa yang memenuhi syarat untuk melakukan serangan tubuh roh murni? Mereka yang berada di bawah level Siantian tentu saja tidak bisa, tetapi mereka yang berada di atas level Siantian berada di level yang sama. Tebakan ini membuat suasana hati semua orang langsung heboh, dan mereka semua mengikuti sosok yang menyala-nyala itu. Jika tebakan mereka benar, sudah jelas bahwa mereka akan dapat melihat pertempuran yang belum pernah terlihat selama 10.000 tahun. Saat mereka bergerak maju, kelompok peserta ujian menebak siapa lawan dari sosok yang menyala itu. Apakah itu tubuh roh murni lainnya, tubuh tirani, atau eksistensi dengan hati pedang atau hati pembantaian? Kabar itu menyebar seperti api yang membakar hutan. Berita bahwa tubuh roh murni akan bertarung segera menyebar. Lebih banyak peserta sidang mengikuti sosok yang terbakar itu. Sosok yang menyala-nyala itu berjalan di depan sementara sekelompok besar peserta ujian mengikuti di belakang. Sosok itu tidak menoleh atau berbicara saat terus maju. Kali ini, mereka menempuh perjalanan ratusan ribu mil. Setelah menempuh perjalanan ratusan ribu mil, jumlah penantang ujian yang mereka temui di sepanjang jalan juga bertambah. Ketika para penantang ujian ini melihat sosok yang menyala-nyala, ekspresi mereka berubah drastis. Namun, ada juga beberapa yang tercengang. Orang-orang ini adalah orang-orang yang pergi mencari harta karun. Beberapa dari mereka mulai kembali sebelum memasuki dunia kegelapan, dan beberapa dari mereka melarikan diri dari dunia kegelapan. Setelah mereka melarikan diri, mereka semua menceritakan semua kejadian di dunia kegelapan. Pembunuhan Zichen terhadap Huo Si tentu saja menjadi fokus pembicaraan semua orang. Huo Si dari keluarga Huo telah terbunuh, dan tubuh roh murni keluarga Huo telah muncul di sini. Semua orang menduga bahwa pihak lain sedang mencari masalah dengan Zichen. Zichen? Itu pasti Zichen. Aku yakin sosok yang menyala-nyala ini sedang mencari masalah dengan Zichen. Dia ada di sini untuk membunuh Zichen. Saat semua orang menceritakan pertempuran itu, semakin banyak orang mengetahui tentang apa yang telah terjadi di dunia kegelapan. Semua orang menantikan pertempuran antara Zichen dan sosok yang menyala-nyala itu. Tentu saja, mereka bahkan lebih menantikan pertempuran sepihak. Ini karena sebagai eksistensi legendaris, tubuh roh murni telah melampaui alam siantian, dan Zichen masih seorang seniman bela diri alam siantian. Yang membingungkan semua orang adalah sosok yang menyala-nyala itu baru berjalan ratusan ribu mil dan bahkan belum mencapai pintu masuk ke dunia kegelapan. Namun, dia tiba-tiba berhenti. Melihat sosok yang terbakar dan tidak bergerak itu, meskipun semua orang bingung, mereka tidak berani bertanya. Zichen, aku benci nama ini, bumam sebuah suara dari dalam api. Di dunia kegelapan, dengan munculnya dua tetua ras kuno, lima orang yang ingin menjebak Long Chen menjadi tenang. Keduanya adalah penjaga sejati jalan kuno. Mereka dapat mengendalikan kekuatan jalan kuno. Selama seseorang berada di jalan kuno dan tidak memiliki sarana untuk melawan kekuatan jalan kuno, mereka tidak akan dapat melawannya. Di depan para tetua, mereka berlima seperti Zichen di depan mereka. Mereka bisa diabaikan sepenuhnya. Jadi mereka tidak berani membantah atau membalas. He he, Jin An, bukankah kau paling membenci orang yang berkolusi dengan ras lain? Sekarang setelah kebenaran terungkap, kaulah yang berkolusi dengan ras lain. Apa kau ingin bunuh diri? Tanya Li Xiong. Jin An dan yang lainnya memelototi Li Xiong, tetapi mereka tidak mengatakan apapun lagi. Menghadapi ras kuno, semua orang merasa kagum. Bahkan keluarga bangsawan lima elemen, yang telah ada sejak lama, jauh lebih tua dari mereka. Ketika ras kuno bangkit dan menyatukan benua Tianwu, mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Namun, selama perang besar antara ras manusia dan ras iblis, jika bukan karena ras kuno, seluruh dunia akan diduduki oleh ras iblis. Ketika ras iblis menyerang, keluarga bangsawan lima elemen hanyalah keluarga kecil. Mereka tidak dapat berkontribusi banyak. Empat keluarga raja yang memimpin ras kuno untuk mengusir ras iblis. Namun, mereka juga menderita kerugian besar. Keluarga Lei, salah satu dari empat keluarga raja, bahkan kehilangan warisan mereka. Adapun tiga keluarga raja lainnya, mereka sudah lama tidak muncul di dunia. Keluarga bangsawan lima elemen dengan jelas mencatat pertempuran tragis tahun itu. Sekarang setelah mereka memikirkannya, mereka masih menghela nafas, meratapi ras kuno yang kuat. Namun, setelah kehancuran ras kuno, keluarga bangsawan lima elemen bangkit. Mereka memperoleh warisan ras kuno dan mengendalikan kekuatan ras kuno. Setelah ras kuno menghilang, keluarga bangsawan lima elemen mengambil alih segalanya. Saat sayap keluarga bangsawan lima elemen perlahan-lahan meluas, mereka menarik ras iblis untuk suatu tujuan. Jintu berhenti sejenak dan berkata, hari ini berbeda dari masa lalu. Sekarang, yayasan kita dapat sepenuhnya menekan ras iblis. Bahkan jika ras iblis muncul lagi, mereka akan dipukul mundur seperti sebelumnya. Setelah kehancuran ras kuno, ada beberapa invasi ras iblis dalam sejarah. Namun, setiap kali, para penyerbu dikalahkan oleh pasukan gabungan keluarga bangsawan lima elemen dan pasukan lainnya. Ada banyak penderitaan, tetapi masih terkendali. Namun, selama pertempuran sengit, beberapa pasukan menghilang di sungai panjang sejarah. Omong kosong, wajah lelaki tua dari ras kuno itu berubah pucat. Ia berkata dengan marah, dulu, ada banyak keluarga yang lebih kuat darimu. Fondasi salah satu dari empat keluarga raja saja sudah lebih dari gabungan kalian berlima. Namun, dalam pertempuran itu, keempat keluarga raja bersatu dan tetap menang telak. Situasi invasi ras iblis sebelumnya, kalian semua tahu yang terbaik. Ras iblis tampaknya mengerahkan seluruh kekuatan, tetapi sebenarnya, mereka hanya menyelidiki. Kalian berjuang untuk mendapatkan kesempatan bagi diri kalian sendiri, tetapi mereka juga menunggu kesempatan. Setelah ratusan ribu tahun, ras iblis telah mengumpulkan kekuatan yang tak terbayangkan. Sekarang, mereka menunggu kalian untuk membuka jalan masuk. Kelima orang itu tidak peduli dengan kata-kata lelaki tua itu. Tanpa mengalami pertempuran itu secara langsung, mereka tidak dapat merasakan kekuatan ras iblis dan kengerian dari keempat keluarga raja. Huo Ming berkata, kita adalah ras manusia. Saya harap kamu tidak meremehkan musuh. Dalam ratusan ribu tahun ini, ras iblis memang telah mengumpulkan banyak kekuatan, tetapi kita manusia juga tidak lemah. Orang tua itu menoleh ke arah Huo Ming dan berkata dengan serius, hanya lima keluarga yang berhasil mengumpulkan banyak kekuatan, bukan seluruh umat manusia. Apa maksudmu? Kelima orang itu langsung mengubah ekspresi mereka. Orang tua itu mendengus dan berkata, meskipun ras kuno belum muncul, itu tidak berarti bahwa mereka tidak tahu apapun tentang dunia. Kamu paling tahu apa yang telah dilakukan keluarga bangsawan lima elemen selama ini. Kami tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Jejak ejekan muncul di mata lelaki tua itu. Kau tidak mengerti. Singkirkan para pembangkang dan kumpulkan semua orang jenius untuk kepentinganmu sendiri. Mereka yang mengikutiku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan binasa. Jika kau masih belum mengerti, maka biar aku memberimu nasihat. 20.000 tahun yang lalu, Sekte Buddha Gurun Barat. 10.000 tahun yang lalu, Sekte Wuji Domain Selatan. Mendengar perkataan lelaki tua itu, kelima orang itu tidak mengubah ekspresi mereka. Jin Yan berkata, kehancuran Sekte Wuji adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Saat itu, pemimpin Sekte Sekte Wuji terlalu serakah dan ingin menyerang Aula Dewa Petir untuk menjadi Aula Dewa Petir, yang menyebabkan kehancuran Sekte Wuji. Adapun Sekte Buddha Gurun Selatan, ada iblis yang kuat yang disegel di sana, tetapi mereka meremehkan kekuatan iblis itu, yang menyebabkan iblis itu melepaskan segelnya, menyebabkan Sekte Buddha menghilang dalam sehari. Pada akhirnya, iblis yang kuat itu dibunuh oleh keluarga bangsawan lima elemen kami. Saya tidak mengerti apa hubungan kedua hal yang Anda bicarakan dengan kami. Di kejauhan, Zichen dan yang lainnya terkejut. Sekte Wuji adalah Sekte tempat Zichen berasal. Saat itu, Sekte itu memang hancur karena Aula Dewa Petir. Namun, sekarang setelah mereka mendengar kata-kata lelaki tua itu, tampaknya ada sesuatu yang lebih dari itu. Adapun Sekte Buddha Gurun Selatan, itu adalah nama yang sangat asing, tetapi seharusnya penuh dengan biksu. Zichen menoleh untuk melihat Tyron. Tyron telah menyingkirkan ekspresi gembiranya sebelumnya dan jauh lebih serius. Orang tua itu mencibir. Sepuluh ribu tahun telah berlalu. Karena kau tidak mau mengakuinya, lupakan saja. Masalah hari ini adalah terakhir kalinya ras kuno kita menghentikanmu. Jika kau bersikeras menghubungkan kedua dunia, maka lakukanlah sesukamu. Namun, sebelum itu, izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Kembalilah dan baca catatan tentang ras iblis di buku-buku kuno. Jangan berpikir bahwa hanya karena ada beberapa tubuh spiritual di rasmu, kau tak terkalahkan dan dapat mengendalikan dunia. Dulu, empat ras kuno agung tidak memiliki tubuh spiritual yang lebih sedikit darimu. Ada juga banyak ras iblis yang sebanding dengan tubuh spiritual. Tubuh spiritual bukanlah sesuatu yang tak terkalahkan. Kelima orang itu mengubah ekspresi mereka, tetapi pada akhirnya, mereka tidak berdebat. Di hadapan lelaki tua itu, kelima orang itu tentu saja tidak memiliki hak untuk menggunakan aturan. Pada saat berikutnya, lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya, dan kekosongan itu terbelah, memperlihatkan lorong hitam. Kami pasti akan meneruskan masalah ini. Golden Flame dan yang lainnya menangkupkan tinju mereka dan memasuki lorong. Para prajurit alam siantian lainnya yang cukup beruntung untuk selamat juga bergegas mengikutinya. Li Xiong menoleh dan tersenyum pada beberapa di antara mereka, lalu pergi dengan cepat. Kalian juga boleh pergi. Lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya lagi, dan Zichen beserta yang lainnya pun menghilang. 894 Lorong menuju dunia luar terbuka dan Zichen beserta yang lainnya muncul. Begitu mereka keluar dari lorong, mereka melihat sekelompok penantang berkumpul di bawah. Para penantang itu menatap mereka dengan heran. Jin An dan yang lainnya sudah tiba, tetapi mereka tidak pergi. Setelah Zichen muncul, mereka menatap Zichen dengan dingin. Di dunia kegelapan, kedua lelaki tua itu dapat mengendalikan kekuatan aturan. Mereka tidak berani melakukan apapun pada Zichen, tetapi mereka juga ingin pergi secepatnya. Zichen tidak melihat ke arah Jin An dan yang lainnya. Dia hanya melihat ke bawah. Ada sosok yang dikelilingi oleh api. Zichen merasakan niat membunuh dari sosok itu. Ketika tatapan Zichen tertuju pada sosok yang menyala-nyala itu, ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Biksu dan kera iblis itu memiliki ekspresi yang sama dengan Zichen. Dalam sekejap, api di sekitar sosok yang menyala-nyala itu mulai berfluktuasi. Setelah Zichen muncul, lorong di belakangnya menghilang. Namun, pada saat berikutnya, lubang hitam itu muncul lagi dan dua orang berjalan keluar. Dua lelaki tua dari klan kuno keluar. Mereka melihat sosok itu dan mendengus dingin, hef, tubuh spiritual. Benar sekali, itu adalah tubuh spiritual, kata Huo Ming dengan bangga. Setelah keluar, dia tidak takut lagi pada kedua lelaki tua itu. Kedua lelaki tua itu menatap sosok itu dan kemudian menatap Zichen. Mereka tersenyum dingin dan kemudian menatap Huo Ming dan bertanya, Apa? Kau ingin tubuh spiritual membantumu? Huo Ming tersenyum dan berkata, Kita tidak ingin membunuhnya. Karena tubuh spiritualnya ada di sini, menurutku penting untuk menunjukkan kekuatan tubuh spiritualnya kepada dunia. Kita perlu memberi tahu orang-orang tentang kekuatan klan lima elemen agar mereka tidak mengetahui betapa luasnya langit dan bumi. Orang tua itu tampaknya tidak menyadari bahwa Huo Ming sengaja menargetkannya. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, tubuh spiritual tidak terkalahkan. Huo Ming tidak peduli dan berkata, Saya tidak tahu apakah itu tak terkalahkan atau tidak, tetapi saya tahu bahwa tubuh spiritual dapat membunuh seorang kultifator alam Tianqi. Itu seperti membunuh seekor semut. Orang tua itu memperingatkannya, Anak muda, percaya diri itu baik, tapi jangan terlalu percaya diri. Huo Ming tersenyum dan berkata, Kita bisa menunggu dan melihat. Fakta selalu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Orang tua itu tidak lagi memperhatikan Huo Ming yang sok suci. Pandangannya jatuh pada Zichen, dan dia berkata, Aku punya sesuatu di sini yang sangat cocok untukmu. Aku baru saja melupakannya. Aku akan memberikannya kepadamu nanti. Tidak, tunggu dulu. Kau harus membayar harga atas pembunuhan orang-orang dari keluarga Huo. Dan harga itu adalah dirobek oleh tubuh spiritual. Orang tua itu melirik penuh arti ke arah anggota keluarga bangsawan lima elemen sebelum menarik kembali pandangannya. Zichen, turunlah dan terima kematianmu. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras dari bawah. Ini adalah pertama kalinya roh itu berbicara. Suaranya dingin dan mengandung sedikit amarah, tetapi Zichen merasa suaranya sangat familiar. Zichen menatap roh itu dan tersenyum. Awalnya aku tidak yakin dengan identitasmu, tetapi karena kau sudah berbicara lebih dulu, sepertinya kita perlu saling menyapa sebelum pertempuran dimulai. Halo, pecundang. Perkataan Zichen berhasil menimbulkan kegemparan. Bahkan ekspresi kelima orang yang yakin akan kemenangan pun berubah. Apa yang terjadi? Zichen benar-benar tahu tubuh spiritual murni keluarga Huo. Dari nada bicaranya, tampaknya mereka tidak hanya saling kenal, tetapi mereka juga pernah bertarung sebelumnya. Tampaknya tubuh spiritual murni keluarga Huo telah dikalahkan. Tepat saat semua orang berdiskusi dan menebak-nebak kredibilitas kata-kata Zichen, biksu di udara tiba-tiba berteriak, Aku ingat, aku ingat. Kera iblis, bukankah orang ini adalah manusia api arogan yang kita temui di dunia kuno? Demon Ape mengangguk. Oh, memang dia. Aku hampir tidak mengenalinya. Itu dia, pasti dia. Aku adalah Tuan Zheng, Tuan Zhengmu, apakah kau masih mengingatku? Aku adalah Tuan Zhengmu, Tuan Zhengmu, apakah kau masih mengingat Tuan Zheng? Tuan Zheng memiliki kesan yang sangat dalam tentangmu. Saat itu, Tuan Zheng dengan kejam menendang pantatmu dan memperlakukanmu dengan sangat baik. Jangan bilang kau telah melupakan Tuan Zheng. Saat itu, Tuan Zheng masih ingat dengan jelas bagaimana kau melarikan diri dengan panik. Perkataan biksu yang tidak bermoral itu kembali menimbulkan kegaduhan. Terlebih lagi, raut wajah biksu yang serius itu membuat wajah kelima orang itu menjadi jelek. Ketika lelaki yang terbakar itu mendengar omong kosong biksu itu, dia begitu marah hingga hidungnya hampir bengkok. Api di sekelilingnya mulai berfluktuasi, dan emosinya menjadi sangat tidak stabil. Dia berteriak, Biksu sialan, kau omong kosong. Aku adalah tubuh spiritual. Kapan aku pernah ditendang dipantat oleh pencuri botak sepertimu? Pencuri botak? Beraninya kau memanggilku pencuri botak? Ketika biksu itu mendengar ini, ekspresinya langsung menjadi tidak senang. Dia berkata dengan serius, Manusia api, kau harus memanggilku Tuan Zheng. Tuan Zheng, kau mengerti? Oh, biksu sialan, beraninya kau menyebarkan rumor tentangku. Aku akan membunuhmu. Tria yang terbakar itu sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Menghadapi biksu yang terus memanggilnya Tuan Zheng, siapapun pasti marah. Kamu bilang aku menyebarkan rumor, tapi kamu tidak mengakuinya. Lalu, apakah kamu berani memberitahuku di mana kamu berada ketika Lord Zheng menunjukkan kekuatannya dan ingin menemuimu untuk membicarakan kehidupan? Kamu bahkan tidak menyapa dan melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakimu, kan? Biksu itu mendesah dan berkata, Ah, saat itu, ku pikir kau adalah seorang pria yang muncul entah dari mana dan tidak penting. Aku hanya mengira kau seorang badut. Aku tidak menyangka kau adalah tubuh spiritual dengan latar belakang yang hebat. Jika aku tahu, aku akan merekam adegan itu dengan kristal memori. Pria yang terbakar itu begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Api di sekujur tubuhnya berfluktuasi hebat. Dia tidak sabar untuk segera membunuh biksu itu. Tidak seorang pun bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi wajahnya pasti pucat dan marah. Tentu saja, dia tidak bisa menang melawan biksu yang terus memanggilnya Tuan Zheng. Dia hanya bisa menunjuk biksu itu dan Zichen dan berteriak, Jangan bicara omong kosong. Apa yang terjadi saat itu sudah berlalu. Sekarang, turunlah jika kalian memiliki kemampuan. Zichen, biksu itu, dan kera iblis, kalian semua turunlah. Aku bisa membunuh kalian semua sendirian. Perkataan pria yang menyala-nyala itu menunjukkan bahwa apa yang dikatakan biksu itu benar. Mereka pernah mengalahkan pria yang menyala-nyala itu. Hal ini membuat semua orang memandang mereka secara berbeda. Namun, mereka juga menantikannya. Mereka mengira itu akan menjadi pembantaian sepihak, tetapi sekarang tampaknya pertempuran ini akan sangat menarik. Terlepas dari apakah biksu itu berkata jujur atau tidak, kedua tetua raskuno itu tersenyum puas. Adapun lima orang yang sebelumnya merasa puas, wajah mereka sekarang menjadi hitam dan biru. Pria berapi yang diam itu sangat misterius. Semua orang sangat penasaran tentangnya, tetapi sekarang setelah dia marah pada pendeta itu dan berteriak padanya tanpa mempedulikan citranya, misteri itu pun menghilang. Pria yang menyala-nyala itu mengejek dari bawah, berpikir bahwa dia bisa membalikkan keadaan. Namun, biksu itu mengabaikannya dan menoleh untuk melihat kedua tetua itu. Dia bertanya, Baru saja, kamu mengatakan bahwa kamu akan memberikan Zichen sesuatu yang sangat cocok untuknya setelah pertempuran ini. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengalahkan pria yang menyala-nyala itu menjadi anjing mati, bisakah kamu memberiku sesuatu juga? Biksu itu tidak menekan suaranya, sehingga semua orang bisa mendengarnya. Dia sama sekali tidak menaruh tubuh spiritual legendaris itu di matanya. Sementara semua orang terkejut, pria yang menyala-nyala itu secara alami melompat dan mengutuk. Wajah Huo Ming dan keempat orang lainnya sangat gelap. Tampaknya biksu itu adalah satu-satunya orang di dunia yang tidak berani menaruh tubuh spiritual di matanya. Bahkan Zichen menatap pria yang menyala-nyala itu dengan tatapan bermartabat. Namun, biksu itu membual tanpa malu-malu. Sang tetua tidak peduli dengan kesombongan biksu itu. Ia tersenyum dan berkata, Jika kamu bisa melakukannya, aku akan memberimu kata-kata kebenaran. Benarkah? Mata biksu itu berbinar dan napasnya memburu. Kekuatan Buddha di sekelilingnya mulai melonjak. Orang aborigin tidak pernah berbohong, sama seperti sekte buddhisme tidak berbohong. Tetua itu tiba-tiba berhenti bicara. Ia ingin mengatakan hal yang sama seperti sekte buddhisme tidak berbohong. Namun, ketika ia melihat biksu aneh di depannya, ia dengan bijaksana menutup mulutnya. Biksu itu tidak peduli dengan pikiran tetua itu. Pada saat ini, pikirannya dipenuhi dengan pikiran tentang kebenaran. Kebenaran? Kebenaran. Karena itu adalah kebenaran, maka secara alamiya itu adalah kebenaran enam suku kata. Setelah ke enam suku kata terkumpul, teknik bawaan dan tubuh spiritual tidak akan ada apa-apanya di hadapan kebenaran. Sang biksu telah berada di dunia selama lebih dari seratus tahun, namun ia hanya memperoleh kebenaran dua suku kata. Bertarung. Pada saat ini, kebenaran sudah ada di depannya. Tentu saja, biksu itu tidak punya keraguan. Dia bahkan tidak peduli jika dia mendapatkan kebenaran karena itu berarti Zichen tidak akan bisa mendapatkan hal baik apapun. Dia tidak peduli dan langsung berlari ke arah pria yang terbakar itu. Pada saat yang sama, dia berteriak, pria yang terbakar, besiaplah untuk ditendang pantatnya olehku. Pertarungan dimulai tanpa peringatan apapun. Pria yang terbakar itu bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan kata-kata heroik sebelum pertarungan sengit terjadi. Dia melihat alu penakluk iblis datang ke kepalanya. Alu penakluk iblis melesat turun dengan kekuatan Buddha murni yang mengalir di permukaannya. Samar-samar terlihat seorang biksu tua duduk di alu penakluk iblis sambil melantunkan sutra. Kekuatan Buddha melonjak dan cahaya kemasan bersinar. Suara nyanyian Buddha bergema di antara langit dan bumi seperti suara dao. Perkataan biksu itu membuat pria yang terbakar itu tampak tidak berharga dan tidak menganggapnya serius. Namun, setelah serangan itu, ia menyerang dengan sekuat tenaga. Dua kilatan petir dingin melesat keluar dari kobaran api. Itulah tatapan penuh amarah dari pria yang sedang terbakar itu. Alu penakluk iblis melesat turun. Dia mengangkat tangan kanannya seolah-olah sedang mengangkat langit. Kis spiritual yang dahsyat antara langit dan bumi terus berkumpul di tangan kanan manusia yang menyala-nyala itu. Dalam sekejap mata, sebuah telapak tangan besar muncul di udara. Jejak telapak tangan itu terbakar dengan api dan memancarkan aura yang mengerikan. Pria yang terbakar itu berteriak dan mengangkat jejak telapak tangan itu ke udara. Ledakan. Alu penakluk iblis dan telapak tangan itu bertabrakan dengan ledakan keras. Energi dahsyat melonjak di udara. Alu penakluk iblis terlempar tinggi. Biksu itu menghindar dan menangkapnya. Telapak tangan manusia yang terbakar itu juga hancur oleh alu penakluk iblis. Konfrontasi pertama antara keduanya dianggap seri. Namun, ini baru permulaan. Pria berapi itu belum menunjukkan kekuatan tempurnya yang dahsyat. Lagi. Akan tetapi, sebelum manusia yang menyala-nyala itu dapat melancarkan serangan kedua, pendeta itu telah berubah menjadi cahaya keemasan dengan alu penakluk iblis di tangannya. Suara nyanyian Buddha bergema lagi. Kekuatan Buddha emas melonjak. Aura yang sangat menakutkan muncul dari kekuatan Buddha murni. Pria yang terbakar itu berteriak lagi dan menyerang dengan sky rising foam lagi. Sebuah api yang menyilaukan terpancar. Ledakan. Energi di antara keduanya bertabrakan lagi. Di tengah getaran energi, biksu itu kembali melayang ke udara. Manusia api, sudah lama aku tidak melihatmu. Kau biasa saja. Jika kau tidak memiliki cara yang ampuh, aku tidak akan bersikap sopan. Biksu itu memegang alu penakluk iblis dan tertawa meremehkan. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. 895 Keduanya beradu untuk ketiga kalinya di udara. Setelah tabrakan, ruang berubah secara gila-gilaan, dan gelombang kejut energi yang kuat berdesir keluar. Setelah tiga kali bentrokan, Tyron terlempar tiga kali. Namun, dengan kekuatan puncak level enam dan alu penakluk iblis di tangannya, Tyron mampu menahan serangan tanpa terluka. Pria yang menyala-nyala itu tidak berhasil membunuh Tyron, dan bahkan tidak melukainya. Hal itu memberi kesan kepada para penantang bahwa dia tidak sekuat yang mereka bayangkan. Padahal, itu tidak benar. Kekuatan tempur pria yang menyala-nyala itu pasti kuat. Begitulah di dunia kuno, dan masih begitu hingga sekarang. Tyron mampu menahan serangan beberapa kali karena kekuatan tempurnya tidak lemah, dan dia juga memiliki alu penakluk iblis di tangannya. Setelah bentrokan ketiga, keduanya kembali beradu. Cahaya keemasan dan api menyambar di udara saat keduanya bertarung dengan sengit. Tyron tersapu oleh energi api berulang kali, tetapi ia segera menyerbu keluar dengan alu penakluk iblis. Kekuatan Buddha emas dan suara nyanyian bergema, tetapi mereka dipadamkan oleh api berkali-kali. Hanya beberapa bulan sejak Yuan Li Tyron berubah menjadi bawaan. Dia masih belum mahir menggunakan kekuatan bawaannya, dan teknik bawaannya juga kurang. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan adalah kekuatan fisiknya dan alu penakluk iblis. Setelah pertarungan yang panjang, mulut Tyron mulai berdarah. Ini adalah tanda bahwa ia tidak sebanding dengan lawannya. Namun, untuk dapat bertarung dengan roh legendaris dalam waktu yang lama, jelas bahwa Tyron lebih kuat daripada Inate biasa. Ini juga menarik perhatian banyak penantang. Setelah keduanya beradu lagi, mereka mundur. Tyron menelan darah yang hendak dimuntahkannya. Ia menolek lelaki tua di udara dan berkata, orang ini tidak mudah dibunuh. Tidak ada gunanya terus bertarung. Mengapa kita tidak berhenti di sini? Lelaki tua di udara itu menganggup dan berkata, baiklah. Kau baru saja berubah menjadi Inate, tetapi kau sudah bisa memblokir serangan roh itu. Tentu saja, jika kau bisa bertahan beberapa napas lagi, itu akan lebih baik. Oke tidak masalah. Tyron mendengar ini dan menjadi bersemangat lagi. Ia menoleh untuk melihat pria yang terbakar itu dan berteriak. Pria yang terbakar, itu hanya pertarungan kecil. Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Begitu Tyron selesai berbicara, cahaya Buddha di sekelilingnya menjadi semakin menyelaukan. Ia berteriak dan mantra enam suku kata pun muncul. Ini adalah dua suku kata pertama dari mantra enam suku kata. Pada saat ini, gelombang kekuatan penghancur muncul di sekeliling Tyron dan menyapu ke arah pria yang terbakar itu. Melihat kekuatan penghancur yang dihasilkan mantra itu, ekspresi pria yang menyala-nyala itu untuk pertama kalinya. Kemanapun kekuatan mantra itu lewat, ruang akan terdistorsi seolah-olah akan hancur. Ketika mantra itu mendarat di sosok yang berapi api itu, kekuatan penghancur itu langsung membubarkan api di sekitar sosok yang berapi api itu. Ketika api padam, tubuh asli pria yang terbakar itu pun terlihat. Dia sangat tampan dan muda, tetapi wajahnya jelas-jelas dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Saat pria yang terbakar itu menampakkan wujud aslinya, biksu itu berubah menjadi cahaya kemasan dan melesat maju. Ia memegang alu penakluk iblis dengan kedua tangan dan memukul kepala pria yang terbakar itu. Selain kekuatan penghancur mantra tersebut, ada juga kekuatan aneh yang mengguncang pikiran yang mengalir di dalamnya. Kekuatan semacam ini dapat langsung menghancurkan jiwa seseorang dan menyebabkan halusinasi serta linglung. Ledakan. Pria yang terbakar itu teralihkan perhatiannya sejenak dan tidak berhasil menghindari serangan biksu itu. Akibatnya, alu penakluk iblis milik biksu itu menghantam kepalanya dengan keras. Dengan suara keras, pria yang terbakar itu terhantam di kepala dan jatuh ke tanah. Dengan suara keras, banyak debu beterbangan. Ini adalah pertama kalinya Burning Man berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sejak awal pertempuran. Meskipun dia tidak terluka, terbanting ke tanah tidak hanya membuatnya tampak menyedihkan, tetapi dia juga kehilangan muka. Serangan dahsyat sang pendeta menyebabkan teriakan kaget terdengar dari segala penjuru. Di udara, pendeta itu telah menghabiskan banyak energi dan wajahnya sedikit pucat. Ia memutar pergelangan tangannya dan berkata kepada pria yang terbakar di bawah, Kepalamu keras sekali. Lenganku mati rasa karena benturan itu. Apakah kepalamu terbuat dari besi? Mati. Tubuh lelaki yang terbakar itu kembali diselimuti api. Wajahnya berubah karena marah. Ia melayang ke udara dan menyerang pendeta itu. Misi Tuan Zheng sudah selesai. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Kera iblis, bermainlah dengannya. Jika kau melakukannya dengan baik, kau mungkin akan diberi hadiah. Setelah mengatakan itu, biksu itu menunjukkan kecepatannya yang luar biasa untuk menghindari serangan kuat pria yang terbakar itu dan mundur ke sisi lelaki tua itu. Kau tidak boleh pergi, teriak pria yang terbakar itu. Ia berubah menjadi api dan mengejar biksu itu, ingin membunuhnya. Aura yang kuat datang dari langit. Sebuah tongkat hitam dengan runih hitam yang berkedip menghalangi jalan pria yang terbakar itu. Kera iblis memegang tongkat hitam itu dan menyerang. Serangan dahsyat kera iblis itu mengandung ki iblis yang pekat. Ki iblis ini tidak cocok dengan seluruh dunia, sehingga menimbulkan teriakan kaget. Tentu saja, teriakan kaget itu bukan tentang kekuatan serangan kera iblis, tetapi tentang identitas kera iblis sebagai ras asing. Kera iblis itu berhasil menghalangi pria yang terbakar itu dan biksu itu mundur dengan mulus. Wajah biksu itu pucat pasi. Selain menghabiskan banyak energi, luka-lukanya juga tidak ringan. Namun, agar tidak kehilangan muka, dia mengatupkan giginya dan menahan diri agar tidak batuk darah. Pada saat yang sama, dia melotot ke arah Huoming dan yang lainnya. Serangan kera iblis berhasil diblok oleh manusia api. Namun, saat ia berhasil memblokir serangan pertama, kera iblis langsung melancarkan serangan berikutnya. Kali ini, kekuatan serangannya berkali-kali lipat lebih kuat. Begitu saja, serangan demi serangan, kekuatan setiap serangan lebih kuat dari serangan sebelumnya. Serangan kera iblis itu sangat menarik perhatian. Selain itu, kekuatan tempur kera iblis itu sangat kuat. Sebenarnya, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari biksu sebelumnya. Serangan biksu sebelumnya selalu disertai dengan suara nyanyian. Cahaya kemasan bersinar, sangat indah dan megah. Namun, dibandingkan dengan serangan kera iblis, serangannya kurang tajam dan ganas. Di bawah serangan kuat kera iblis, pria yang terbakar itu hanya bisa melakukan serangan balik secara pasif. Dia adalah tubuh spiritual legendaris, tetapi dalam pertempuran hari ini, dia tidak membunuh satu orang pun. Ini tidak hanya membuat tubuh spiritual itu kehilangan muka, tetapi juga membuat Huo Ming dan yang lainnya merasa malu. Bentuk mengjulang tinggi. Dengan teriakan keras, telapak tangan besar yang menyala membubung ke langit dan menghantam tongkat hitam yang turun dengan cepat. Dengan ledakan lain, tongkat hitam itu terlempar dan kera iblis itu mundur. Di sekeliling, para pembudidaya dapat melihat bahwa meskipun kera iblis dan biksu itu tidak sekuat manusia api, perbedaan di antara mereka tidak terlalu besar. Dalam keadaan seperti itu, hampir mustahil untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Jika manusia yang terbakar itu ingin membunuh kera iblis, pertempuran akan berlangsung lama. Namun, kera iblis itu jelas tidak ingin melanjutkan pertempuran. Setelah lebih dari 100 serangan, kera iblis itu telah menghabiskan lebih dari 80 persen kekuatannya. Kera iblis itu menarik kembali tongkatnya dan mendengus dingin pada pria yang terbakar itu, tubuh spiritual itu biasa saja. Pria yang terbakar itu jelas terluka, tetapi dia tetap mengatakan bahwa dia hanya biasa saja. Pria yang terbakar itu sangat marah sehingga tubuhnya gemetar. Tepat saat dia hendak mengejar kera iblis itu, matahari kemasan tiba-tiba muncul dari samping. Kecepatan matahari kemasan itu sebanding dengan teleportasi, dan ia melesat ke arah pria yang terbakar itu, membuatnya ketakutan. Ketika manusia yang terbakar itu menghindari serangan matahari kemasan, kera iblis itu sudah mundur, dan Zichen berdiri di tempat kera iblis itu berdiri. Zichen menatap pria yang terbakar di depannya dan berkata dengan dingin, kau telah berhasil menunjukkan kepada semua orang ketidakmampuanmu dan mengatakan kepada kami bahwa tubuh spiritual itu biasa saja. Pertunjukan sudah berakhir, dan sekarang aku akan keluar untuk membunuhmu. Dasar sombong, seharusnya aku yang membunuhmu. Pria yang terbakar itu sekali lagi dibuat marah oleh Zichen. Dia sudah lupa berapa kali dia dibuat marah hari ini. Karena kau telah menghabiskan banyak tenagamu, aku dapat memberimu cukup waktu untuk pulih. Ketika kau telah pulih ke kondisi puncakmu, aku akan membunuhmu. Zichen berkata dengan acuh tak acuh. Huff, pria yang terbakar itu mendengus dingin, tetapi dia tidak menolak. Dia berdiri di udara, dan energi spiritual surga dan bumi di sekitarnya berkumpul ke arahnya. Energi spiritual langit dan bumi di sini sangat ganas. Ketika Zichen datang ke dunia ini, dia telah mencoba menyerapnya, tetapi dia tidak dapat menggunakannya sama sekali. Namun, pada saat ini, energi spiritual langit dan bumi yang tidak dapat digunakan dengan mudah disempurnakan dan diserap oleh pria yang terbakar setelah memasuki tubuhnya. Pupil mata Zichen mengecil saat dia merasakan keistimewaan tubuh spiritual. Hanya dalam beberapa saat, pria yang terbakar itu telah pulih sepenuhnya dan kembali ke kondisi puncaknya. Kecepatan pemulihan seperti ini membuat jantung Zichen berdegup kencang, dan dia merasa malu dengan inferioritasnya. Membunuh. Yuan Ki dalam tubuhnya telah pulih dan dia telah kembali ke kondisi puncaknya. Pria yang terbakar itu tidak banyak bicara, dan setelah meneriakan kata, bunuh, dia bergegas menuju Zichen. Pria yang terbakar itu, yang memiliki harapan besar dalam pertempuran dengan Biksu dan Kera Iblis, telah kehilangan muka karena dia gagal membunuh mereka. Namun, selama dia bisa membunuh Zichen dalam pertempuran ketiga, dia akan mendapatkan kembali semua mukanya yang telah hilang. Tepat saat pria yang terbakar itu bergegas menuju Zichen, Zichen juga bergegas menuju pria yang terbakar itu. Keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya dan bertabrakan di udara. Kemudian, sinar cahaya itu saling terkait, dan riak-riak mulai menyebar. Setelah sinar energi menyebar lebih dari 10 meter, suara getaran energi yang terlambat terdengar. Keduanya bertarung di udara selama tiga tarikan napas, lalu berubah menjadi dua sinar cahaya dan mundur masing-masing. Di tengah getaran energi, darah mengalir deras. Sebagian darah memancarkan cahaya kemasan, dan sebagian lagi seperti mutiara emas. Ada juga darah yang semerah Mars. Dibandingkan dengan dua pertempuran sebelumnya, darah sudah terlihat di awal pertempuran ini. Sebuah goresan muncul di dada Zichen, dan luka panjang muncul di lengan pria yang terbakar itu. Setelah berpisah, mereka berdua tidak banyak bicara. Sebaliknya, mereka kembali menyerang satu sama lain. Tatapan mata mereka jelas menjadi lebih dingin, dan serangan mereka juga sangat ganas. Burning Man menyerang dengan Sky Rising Foam, sementara Zichen menyerang dengan Inate Power. Setelah itu, pria yang terbakar itu menggunakan jurus-jurus lainnya, dan jurus-jurus alam bawaan Zichen juga tidak ada habisnya. Di tengah kilatan cahaya, keduanya bertarung semakin cepat. Pada akhirnya, mereka seperti dua kilatan petir, dan banyak orang tidak dapat mengikuti irama pertempuran mereka. Pada saat ini, suasana hening, yang ada hanya gelombang energi akibat pertarungan sengit antara mereka berdua, serta riak-riak energi. Di kejauhan, Wang Sianer dan yang lainnya tampak khawatir. Dalam pertempuran sengit itu, luka-luka Zichen semakin parah. Kekuatan tempurnya lebih lemah daripada Burning Man, dan dalam hal pemahaman teknik, dia tidak dapat dibandingkan dengan Burning Man. Mati, pria yang terbakar itu mencibir. Dia mengendalikan telapak tangan yang menyala-nyala dan menghantamkannya ke arah Zichen. Ekspresi Zichen dingin, dan cahaya dingin melintas di matanya. Tangan kirinya adalah Yin, dan tangan kanannya adalah Yang. Dia mengaktifkan dua jenis kekuatan Yuan tertinggi dan menyerang telapak tangan itu. Ledakan. Di tengah getaran itu, energi meledak, dan kekuatan dahsyat yang dihasilkan membuat mereka berdua terpental. Satu-satunya kartu truf Zichen yang dapat menahan serangan pria yang terbakar itu adalah ledakan diri dari kekuatan alam bawaan Yin dan Yang. Meskipun kekuatan fisik level delapannya yang kuat dapat menahan serangan yang mematikan, itu tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan terluka. 896. Keduanya saling menatap dingin dari kejauhan. Sepertinya tanpa bantuan dari luar, kamu sangat lemah sehingga kamu bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Tubuh Zichen bersinar dengan cahaya kemasan saat lukanya sembuh. Pertarungan sebelumnya telah sangat menguras tenaganya. Dia mengeluarkan cairan Yuan bermutu tinggi dan menelannya. Mendengar kata-kata pria yang menyala-nyala itu, dia hanya mendengus dingin. Pria yang menyala-nyala itu memang sangat kuat. Dia adalah musuh terkuat yang pernah dihadapi Zichen selama ini. Zichen bahkan merasa bahwa pria yang menyala-nyala itu tidak lebih lemah dari penjaga lorong, Sophie. Jika pria yang menyala-nyala itu berada di alam mortal Yuan, Zichen pasti akan menerimanya. Sayangnya, pria yang menyala-nyala itu hanya berada di alam inti akhir, alam yang sama dengannya. Melihat Zichen menelan cairan Yuan bermutu tinggi untuk memulihkan diri, mata pria yang berapi-api itu berkilat dengan sedikit ejekan. Tanpa menjadi tubuh roh, kamu tidak akan pernah bisa merasakan kekuatan tubuh roh yang tak terbatas. Sedangkan untuk memulihkan energi Yuan, kemauan tubuh roh sudah cukup. Begitu kata-kata itu terucap, energi Yuan di sekitarnya berputar dan melesat menuju pria yang menyala-nyala itu. Energi yang ganas itu langsung dimurnikan begitu memasuki tubuh pria yang menyala-nyala itu. Pria yang menyala-nyala itu pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, energi Yuannya pulih. Niat membunuh di mata pria yang menyala-nyala itu meningkat. Dia berkata kepada Zichen dengan suara yang sangat dingin, Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan tempur terkuatku. Tangan manusia yang menyala itu mulai membentuk segel. Cahaya merah menyala mengalir di antara jari-jarinya. Energi Yuan di sekitarnya tiba-tiba menjadi ganas dan membentuk badai energi. Dengan manusia yang menyala sebagai pusatnya, badai energi mulai berputar. Saat berputar, energi Yuan di sekitarnya dengan liar menyerbu ke arah badai. Energi yang terkandung dalam badai itu sangat mengerikan. Ekspresi Zichen menjadi semakin serius. Pada saat ini, dia berpikir tentang cara ampuh apa yang dimilikinya. Dia memiliki beberapa teknik alam siantian. Jika dia mengolahnya hingga puncak, dia pasti bisa membunuh manusia api itu. Sayangnya, dia baru saja memahaminya dan belum membuat banyak kemajuan. Belum lagi membunuh manusia api itu, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri di depannya. Badai energi di depannya membesar hingga beberapa ribu meter. Energi Yuan di sekitarnya dengan cepat berkumpul ke arahnya. Ketika badai energi mencapai batasnya, badai itu mulai menyusut di bawah kendali indera spiritual pria yang menyala-nyala itu. Badai api itu semakin mengecil, tetapi aura yang dikandungnya semakin menakutkan. Ketika dipadatkan hingga satu meter, aura yang dikandungnya menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Namun, ini bukanlah akhir. Saat tangan orang yang berapi api itu membentuk segel, badai api mulai berubah, berubah menjadi segel persegi yang menyala selebar satu meter. Pada saat ini, ada berbagai macam rune yang berkedip pada segel persegi itu, dan aura yang mengerikan telah mencapai puncaknya. Zichen merasakan aura berbahaya dari segel persegi yang menyala itu. Ini adalah perasaan yang hanya muncul saat nyawa seseorang dalam bahaya. Ekspresinya langsung berubah. Jelas, serangan dari sosok yang menyala itu memiliki kekuatan untuk membunuh Zichen. Di belakang, Wang Sianer dan yang lainnya juga terkejut ketika mereka melihat segel persegi yang menyala. Segel persegi ini memiliki kekuatan untuk membunuh Zichen. Semua orang cemas dan ingin bergegas maju. Seberkas cahaya bersinar, Huo Minglah yang menghentikan kerumunan itu. Dia terkekeh dan berkata dengan nada meremehkan, sepertinya hidup dan mati akan segera ditentukan. Seorang seniman bela diri Siantian tetaplah seorang seniman bela diri Siantian. Meskipun dia sedikit tidak konvensional, dia tidak dapat dibandingkan dengan tubuh roh. Lin Sui dengan cemas memohon pada lelaki tua di sampingnya, Senior, tolong selamatkan Zichen. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Zichen jelas bukan seniman bela diri Siantian biasa. Dia memiliki dua jenis kekuatan esensi Siantian dan beberapa teknik Siantian. Dia tidak lebih lemah dari sosok yang menyala-nyala itu. Lin Sui berkata dengan cemas, tapi dia belum memahami teknik Siantian itu. Orang tua itu berkata, jika tidak, maka itu karena kemampuannya tidak sebaik sosok yang terbakar itu. Jika memang begitu, dia pantas mati. Bagaimanapun, dunia ini kejam. Tepat saat mereka berbicara, segel persegi menyala di depan sosok yang menyala itu terbang ke arah Zichen. Pupil mata Zichen mengecil, dan dia menghindar dengan kecepatan yang sangat tinggi seperti sambaran petir perak. Segel persegi menyala itu terlalu kuat, dan Zichen harus menghindarinya. Ketika Huo Ming dan yang lainnya melihat Zichen menghindar, mereka kembali tertawa meremehkan. Orang tua itu juga menggelengkan kepalanya dan berkata, menghindar secara membabi buta tidak akan menyelesaikan masalah. Memang, saat dia menghindar, kekuatan segel persegi menyala itu semakin kuat dan cepat. Pada akhirnya, Zichen tidak punya tempat untuk lari. Menghindar secara membabi buta tadi telah menyebabkan dia kehilangan kesempatan untuk menyerang. Ledakan. Kotak api itu meledak di depan Zichen, dan gelombang energi yang mengerikan menyapu. Zichen langsung terhempas oleh energi itu. Pertahanan di sekujur tubuhnya hancur oleh energi itu, dan luka-luka yang baru saja sembuh terbuka lagi. Kali ini, ada lebih banyak luka, dan luka-luka itu lebih dalam. Dia tampak sangat menderita. Zichen jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tanah. Dengan suara keras, awan debu beterbangan. Terdengar suara napas tersengal-sengal dari sekeliling, dan suara cemas dan khawatir dari Wang Sianer dan yang lainnya pun terdengar. Zichen berdiri dan mendonga. Tubuhnya tertutup campuran debu dan darah. Wajahnya sangat kotor, dan pakaiannya robek di banyak tempat. Dia tampak sangat menyedihkan. Pada saat ini, Zichen merasa seolah-olah dia telah terlempar dari kedudukannya. Sejak dia memperoleh Thunder Yuan, Zichen tidak pernah dikalahkan oleh siapapun yang setingkat dengannya. Selain itu, sejarah pertempurannya selalu melawan mereka yang setingkat lebih tinggi. Dia telah membunuh para jenius, iblis, prajurit Haltian, dan Xiantian. Semua pembunuhan ini ditujukan kepada mereka yang berada di level yang lebih tinggi. Dia dikenal sebagai yang terkuat di antara mereka yang berada di level yang sama. Namun, hari ini, Zichen dikalahkan oleh sosok yang menyala-nyala, dan kekuatan sosok yang menyala-nyala itu sebanding dengan Zichen. Suara-suara dari sekitarnya membuat Zichen merasa sedikit linglung, dan dia juga merasa bahwa suara-suara itu sangat keras. Sosok yang menyala-nyala itu menatap Zichen dari langit dan berkata dengan dingin, kau telah kalah, tetapi aku tidak akan membiarkanmu pergi. Karena pecundang hanya punya satu jalan untuk dilalui, yaitu kematian. Kita sudah kalah. Kenapa kau masih ingin membunuh kita? Suara Lin Sui terdengar. Sosok yang menyala-nyala itu mencibir, karena dia pantas mati. Tentu saja, ini bukan hal yang terpenting. Yang terpenting adalah aku bersedia melakukannya. Sosok yang menyala itu lebih kuat dari Zichen, jadi dia bersedia melakukannya. Oleh karena itu, dia ingin membunuh Zichen, seperti bagaimana Zichen telah membunuh orang lain di sepanjang jalan, seperti Huo Xi dan Tu Luo. Mereka bukan tandingan Zichen, tetapi mereka dibunuh oleh Zichen karena Zichen bersedia melakukannya. Pemenangnya adalah Raja, dan yang kalah adalah Bandit. Mengenai apakah yang kalah akan hidup atau mati, itu terserah pemenangnya. Sialan, aku akan melawanmu, teriak Tyron, kera iblis itu mengangkat tongkat hitam di tangannya lagi. Ketiga binatang aneh itu, Longhu, Barbaric Dragon, dan Flying Divine Tiger, juga memancarkan aura yang kuat. Namun, sebelum mereka bisa maju, mereka dihentikan oleh seseorang. Orang-orang yang menghentikan Zichen bukanlah Huo Ming dan yang lainnya, melainkan dua orang tua dari Ras Kuno. Salah satu dari mereka, yang mengenal Zichen, berkata, pertempuran ini hanya dapat diselesaikan oleh Zichen. Zichen bukan tandingannya. Jika terus seperti ini, dia akan mati. Wang Xian, R berteriak tanpa sadar. Jika dia tidak bisa menang, dia akan mati. Ini adalah dunia para kultifator. Kerumunan itu tidak berusaha menahan kata-kata mereka, jadi Zichen mendengar semuanya. Kekalahan hari ini membuatnya merasa sedikit linglung, sedikit ragu-ragu. Seolah-olah pada saat ini, dia telah terlempar dari tumpuannya, kehilangan arah, kehilangan tujuannya. Zichen, kami percaya padamu. Suara sumengyao bergema di antara langit dan bumi. Seperti semacam hukum yang bergema di lautan kesadaran Zichen, bergema di antara langit dan bumi. Suaranya penuh dengan tekad dan keyakinan. Seolah-olah dia telah mencerahkannya, menyebabkan tubuh Zichen bergetar. Zichen merasa bahwa dia salah. Alas apa? Yang terkuat di alam yang sama. Ini semua dibuat oleh kesombongannya sendiri. Di mata orang lain, Zichen adalah Zichen. Alas itu juga lelucon. Zichen merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir. Faktanya, dia adalah seorang kultifator. Sepanjang jalan, dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia tidak membunuh musuhnya, dia akan terbunuh. Namun, dia masih hidup. Musuhnya mati karena dia kuat. Kekuatan tempur adalah segalanya. Sedangkan yang lainnya, semuanya adalah nama palsu. Pada saat ini, dalam menghadapi krisis hidup dan mati, dia seharusnya berpikir tentang cara menghadapi musuh-musuhnya dan tidak mengkhawatirkan alasnya. Zichen berdiri lagi. Api pertempuran kembali menyala di matanya. Dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada pria yang terbakar itu, Aku kalah. Pria yang terbakar itu tertawa bangga di udara. Tidak ada gunanya mengaku kalah karena aku tidak akan membiarkanmu pergi. Hanya ada satu hasil dari kekalahan, yaitu kematian. Zichen mengangkat kepalanya dan berkata dengan tenang, Ya, hanya ada kematian karena kalah. Dalam pertempuran sebelumnya, kamu telah membuktikan kepadaku kekuatan tubuh roh. Namun, pertempuran hidup dan mati yang sesungguhnya baru saja dimulai. Baru saja dimulai, haha. Pria yang berapi api itu tertawa terbahak-bahak. Aku berkata, Zichen, apakah kamu bodoh? Apakah kamu pikir kamu setara denganku sekarang? Aku akui bahwa aku tidak sebanding denganmu dalam pertarungan murni. Namun, pertarungan hidup dan mati bukanlah pertarungan hidup dan mati. Sosok Zichen kembali melayang ke udara. Meskipun dia dalam kondisi menyedihkan, aura yang sangat kuat melonjak di sekelilingnya. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Pria yang terbakar itu berteriak. Kemudian, dia menyerang Zichen lagi. Serangannya sama seperti sebelumnya, tetapi kali ini, serangannya bahkan lebih mengerikan. Wajah pria yang terbakar itu penuh dengan ejekan. Setelah serangan itu, dia tertawa keras. Dodge, kau bisa terus menghindar. Zichen menatap serangan yang datang dengan tenang dan berkata dengan tenang, mulai sekarang, aku, Zichen, tidak akan menghindar dalam pertempuran setingkat ini. Suaranya rendah, tetapi seperti sumpah yang bergema di antara langit dan bumi. Pada saat itu, pikiran banyak orang terguncang, dan mereka tampaknya telah memahami sesuatu. Namun, lebih banyak orang mencibir ketika mereka mendengarnya. Membual tanpa malu, si pria berapi-api itu adalah salah satu orang yang mencibir. Zichen memang tidak menghindar. Dia mengulurkan tangannya dan mengepalkan tinjunya. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan level 8 di tubuhnya dan mengembangkan teknik kekuatan bawaan. Dia meninju ke depan. Pukulan ini sangat kuat dan mengerikan. Pukulan ini membawa tekad dan keyakinan Zichen saat mengenai segel persegi yang menyala. Keduanya bertabrakan, dan ledakan dahsyat terdengar di udara. Cahaya tinju langsung hancur oleh segel persegi yang menyala. Pada saat yang sama, segel persegi yang menyala itu pecah dan berubah menjadi badai api yang menyapu ke arah Zichen. Tubuh Zichen langsung ditelan oleh badai api. Kekuatan penghancur di dalamnya mengamuk pada Zichen. Setelah dua tarikan napas, Zichen berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat keluar dari badai api. Namun, begitu ia melesat keluar, tubuhnya menjadi tidak stabil dan ia jatuh dari langit lagi. Zichen jatuh ke tanah lagi, dan kali ini, dia bahkan lebih malu daripada sebelumnya. Tawa menghina pria yang berapi api itu datang dari langit lagi. Hari ini, aku ingin memberitahumu bahwa kepercayaan diri dan kekuatan tidaklah sama. Jika kamu berani bertarung dengan percaya diri tanpa kekuatan, kamu sedang mencari kematian. Zichen berdiri dari tanah. Tubuhnya tertutup debu dan dia tampak sangat malu. Namun, matanya secerah mata Singchen. Dia tidak meminum ramuan apapun untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sebaliknya, dia langsung berlari ke arah pria yang terbakar itu. Pria yang terbakar itu memberinya terlalu banyak tekanan, dan dia tidak ingin meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan Zichen sebelumnya, dia tidak akan menghindar saat menghadapi level yang sama. 897 Karena kau sedang mencari kematian, aku akan mengabulkan permintaanmu. Pria yang menyala-nyala itu sangat tidak senang karena Zichen berani mengambil inisiatif untuk menyerang meskipun dia terluka parah. Dengan suara gemuruh, segel api muncul lagi dan menekan Zichen. Ledakan. Di tengah getaran energi, Zichen terdorong mundur seperti yang diharapkan. Setelah terdorong mundur, dia kembali terjatuh dan jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat ini, Zichen menyerang lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Dia telah kehilangan semua martabatnya, dan penampilannya yang menyedihkan membuat banyak orang tertawa. Zichen sekarang seperti badut, dan hanya sedikit orang yang merasa sakit hati terhadap Zichen. Setelah Zichen jatuh, dia tidak peduli dengan luka-luka di tubuhnya. Dia bangkit dari tanah dan terus menyerang pria yang terbakar di udara. Luka-lukanya makin parah, tetapi dia bagaikan kecoa yang tidak bisa dibunuh. Dia jatuh berkali-kali, tetapi dia bangkit lagi dan lagi untuk melanjutkan pertarungan. Wang Sianer dan yang lainnya menangis. Mereka sudah lama mengenal Zichen, tetapi mereka belum pernah melihat Zichen dalam kondisi yang menyedihkan seperti itu. Bahkan ketika Zichen berada dalam situasi hidup dan mati, dia tidak pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti itu. Mata kera iblis itu merah, dan dia hampir menjadi gila. Jika bukan karena tetua dari suku kuno, dia, Tyron, dan yang lainnya akan memukuli pria yang terbakar itu sampai mati. Luka Zichen semakin parah. Mereka berteriak agar Zichen menelan ramuan tertinggi, dan air mata terus mengalir dari mata mereka. Tyron dan yang lainnya juga berteriak agar Zichen menyelamatkan hidupnya terlebih dahulu. Namun, Zichen seperti anak kecil yang marah kepada orang dewasa. Dia tidak akan melakukan apapun yang diminta orang lain. Zichen tidak menelan eliksir tertinggi. Dia tidak peduli dengan luka-lukanya yang semakin parah. Dia menyerang manusia yang menyala itu lagi dan lagi, dan dipukul mundur lagi dan lagi. Darah emas melayang di antara langit dan bumi, hampir berubah menjadi hujan darah. Di tengah hujan darah, Zichen berada dalam kondisi yang menyedihkan dan kesepian. Dia menyerang manusia yang menyala itu lagi dan lagi. Selain hujan darah, ada juga tawa puas dan mengerikan dari pria yang terbakar itu. Dia tertawa dengan seenaknya dan hati-hati sambil mengendalikan tanda api untuk memukul Zichen hingga jatuh ke tanah. Akhirnya dia melampiaskan amarahnya. Dia melampiaskan semua amarah yang dideritanya di dunia kuno. Dia bangga dan bahagia. Huo Ming dan keempat orang lainnya juga sangat senang dengan diri mereka sendiri. Pandangan mereka terus-menerus tertuju pada dua tetua ras kuno. Melihat serangan bertubi-tubi Zichen, ekspresi kedua lelaki tua itu tidak berubah. Haha, enyahlah. Pria berapi-api itu tertawa terbahak-bahak saat ia menjatuhkan Zichen. Ia sudah lupa berapa kali ia telah menjatuhkan Zichen. Bagaimanapun, ia telah menghajar Zichen hingga hampir mati. Hidupnya dalam bahaya, dan ia bisa mati kapan saja. Namun, Zichen tidak patah semangat, juga tidak putus asa. Matanya semakin cerah. Dia telah berada dalam kondisi kematian yang pasti ini untuk waktu yang lama, seolah-olah dia bisa mati kapan saja, tetapi dia belum mati. Melihat keadaan Zichen yang menyedihkan, Li Xiong, yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba berkata, orang dengan tubuh sempurna yang paling murni tidak akan mati semudah itu. Kata-kata Li Xiong tegas, matanya bersinar dengan cahaya yang cemerlang dan menakutkan. Setelah Li Xiong selesai berbicara, ekspresi kedua tetua klan kuno sedikit berubah. Keduanya menunjukkan ekspresi puas di wajah mereka. Sementara Huo Ming dan keempat orang lainnya merasa senang dengan diri mereka sendiri, wajah mereka juga dipenuhi dengan ejekan. Wajah yang sebelumnya hilang telah kembali ketika Zichen dipukuli dengan menyedihkan. Bukan saja mereka telah mendapatkan kembali wajah mereka, tetapi mereka juga telah mempermalukan ras kuno. Bukankah mereka mengatakan bahwa tubuh roh tidaklah tak terkalahkan? Pada saat ini, tubuh roh benar-benar memperlihatkan keagungan yang tak terkalahkan. Peng! Zichen kembali tersungkur. Kali ini, Zichen yang tersungkur tidak dapat berdiri lagi setelah sekian lama. Terlebih lagi, tubuhnya sudah berlumuran darah. Bangun, Zichen! Bangun! Di atasnya, pria yang terbakar itu berteriak tanpa rasa takut. Luka-luka Zichen sudah mengancam jiwanya, tetapi dia tidak peduli. Dia menggerakkan jari-jarinya dan menggunakan tangannya yang berlumuran darah untuk menopang tubuhnya sebelum perlahan-lahan bangkit. Zichen sudah sangat lemah, tetapi matanya semakin bersinar. Matanya sama cemerlangnya dengan Xingqen, menyebabkan dunia kehilangan warnanya. Tubuh Zichen bergoyang seakan-akan dia bisa mati kapan saja. Namun, matanya cerah dan pikirannya tidak putus asa. Seolah-olah hanya tubuhnya yang terluka dan bukan jiwanya. Kondisi mental Zichen membuat pria yang terbakar itu tidak senang. Dia menatap Zichen dan berteriak lagi, Naiklah, Ayo! Datang lagi! Hari ini, aku akan menghajarmu seperti anjing. Tubuh Zichen bergoyang. Kemudian, dia mengetukkan kakinya dan sekali lagi menggunakan momentum itu untuk memanjat. Pada saat ini, banyak orang sudah mengutuk Zichen dalam hati mereka karena menjadi idiot. Dia tahu bahwa dia akan mati, tetapi dia tidak peduli. Dia terus memanjat dalam garis lurus. Kali ini, pria yang terbakar itu tidak menggunakan tanda api. Sebaliknya, ia menggunakan kakinya. Ia menginjak wajah Zichen dan langsung menghentakkannya ke tanah. Jejak kaki berdarah langsung muncul di wajah Zichen. Melihat mahakaryanya di bawah, tawa pria yang terbakar itu bergema lebih dari 10 mil. Namun, sebelum tawa pria yang terbakar itu meredah, Zichen bergegas maju lagi. Pria yang terbakar itu kembali gembira. Ayo, biarkan aku menginjakmu dengan benar. Aku akan menikmati kesenangan menginjak orang. Begitu saja, Zichen melesat maju tiga kali dan diinjak tiga kali. Orang-orang di sekitar yang menonton tanpa sadar telah menyingkirkan senyum di wajah mereka. Mereka menatap Zichen dengan mata bermartabat. Mereka tidak tahu kapan sosok Zichen terpantul di hati mereka, menyentuh bagian terlemah hati mereka. Zichen jatuh lagi. Kali ini, dia tidak menerima ejekan, tetapi lebih banyak dorongan. Karena kekuatan lima elemen, tidak ada yang berani menyemangatinya secara lisan. Namun, mereka semua bersorak untuk Zichen di dalam hati mereka. Bangun! 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 Itulah yang dipikirkan semua orang. Meskipun mereka tahu bahwa Zichen akan tetap diinjak-injak setelah dia berdiri, mereka tetap berharap Zichen akan berdiri. Mereka tidak ingin Zichen jatuh. Zichen tidak mengecewakan mereka. Dia terus menyerang dan terus dipukuli. Namun, meskipun Zichen terluka secara fisik dan mental, matanya masih bersinar. Ia berdiri lagi, matanya yang cerah menatap pria yang terbakar itu. Untuk pertama kalinya, ia berkata, sedikit lagi saja. Ketika pria yang terbakar itu mendengar ini, dia mencibir, sedikit lagi dan kau akan mati. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Tepat saat Zichen hendak berdiri lagi, pria yang terbakar itu melepaskan serangan yang kuat ke arah Zichen. Di bawah serangan ini, semua tulang di tubuh Zichen hancur. Suara retakan terdengar tanpa henti. Kekuatan yang sangat kuat melonjak ke dalam tubuh Zichen. Kekuatan ini menghancurkan kekuatan hidup Zichen. Kali ini, kau pasti akan mati. Melihat Zichen yang terjatuh lagi, pria yang terbakar itu tertawa sinis dan percaya diri. Zichen memang sudah diambang kematian. Tubuhnya hampir sepenuhnya amruk dan penuh luka. Meskipun jiwanya masih penuh, begitu tubuhnya tidak dapat bertahan, jiwanya akan langsung musnah. Pada saat ini, luka-luka Zichen begitu serius sehingga bahkan pil berharga itu tidak dapat menyelamatkannya. Tepat ketika semua orang kehilangan kepercayaan pada Zichen, Li Xiong dan kedua lelaki tua itu menatap Zichen. Ekspresi mereka gembira dan penuh harap. Seolah-olah mereka ingin memverifikasi keajaiban dari tubuh Zichen. Energi itu menimbulkan malapetaka di tubuhnya. Cahaya di sekitar tubuh Zichen meredup, dan nyala api kehidupannya hampir padam. Tepat ketika semua orang mengira Zichen akan mati, cahaya kemasan muncul di tubuhnya tanpa peringatan apapun. Cahaya kemasan ini terpancar dari tubuh Zichen. Cahaya itu datang dari dalam dan luar, seolah-olah cahaya itu selalu tersembunyi di dalam tubuhnya. Ketika cahaya kemasan ini keluar dari tubuhnya, cahaya itu menjadi sangat menyelaukan. Cahaya itu seperti api kemasan yang membakar dengan ganas. Zichen yang malang langsung ditelan oleh api emas itu. Api emas itu mengerikan dan bergejolak, tetapi ada vitalitas yang tak terbayangkan di dalamnya. Fenomena seperti itu membuat semua orang berteriak kaget. Li Xiong tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, benar saja, memang seperti ini. Tubuh yang murni dan sempurna, sebanding dengan tubuh yang abadi. Ketika lukanya mencapai batas, ia akan terlahir kembali dari abu. Li Xiong kehilangan kendali diri dan berteriak. Mata kedua lelaki tua itu juga dipenuhi kegembiraan. Di kejauhan, semua orang tercengang oleh pemandangan ini. Zichen, yang sudah pasti akan mati, benar-benar menyalakan kembali api kehidupan. Terlebih lagi, api kehidupan ini begitu berkobar. Lin Xue dan yang lainnya menangis bahagia lalu bersorak. Wajah Huoming dan yang lainnya berubah menjadi jelek. Perubahan ini sungguh tak terduga. Ria yang terbakar itu adalah orang yang paling dekat dengan Zichen. Dia merasakan aura yang sangat mengerikan dari api emas itu. Aura ini mungkin merupakan kekuatan hidup yang melonjak bagi Zichen, tetapi bagi yang lain, itu mungkin merupakan kekuatan penghancur yang paling mengerikan. Sebagai tubuh spiritual, persepsi Burning Man sangat kuat. Persepsinya mengatakan kepadanya bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Zichen. Namun, persepsinya juga mengatakan kepadanya bahwa jika dia menyerang sekarang, orang yang akan mati pasti Burning Man. Persepsi yang bertentangan ini membuat pria yang terbakar itu tidak dapat melakukan apapun terhadap Zichen. Selama waktu ini, ia melancarkan beberapa serangan kuat dari jauh. Namun, serangan-serangan ini secara otomatis menghilang ketika mereka bertemu dengan api emas. Dalam nyala api emas, Zichen terlahir kembali dari abu. Dan dalam proses ini, tubuh sempurna Zichen juga mengalami transformasi. Melihat semua perubahan ini, wajah Zichen jelas dipenuhi dengan keterkejutan. Tubuh yang sempurna dapat terlahir kembali dari abu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Zichen. Apa yang dia katakan sebelumnya adalah bahwa indra spiritualnya masih sedikit jauh dari transformasi. Ketika Zichen berhasil mencapai tahap awal alam inti primal, indra spiritualnya telah mencapai tahap akhir alam inti primal. Namun, ketika ia mencapai tahap akhir alam inti primal, indra spiritualnya masih berada di tahap akhir alam inti primal. Dan hari ini, ketika Zichen ditekan oleh pria yang terbakar, pencerahannya yang tiba-tiba menyebabkan indra spiritualnya berfluktuasi dan menunjukkan tanda-tanda transformasi. Dia telah bertahan selama ini, menunggu indra spiritualnya untuk berubah dan bukan tubuhnya yang sempurna untuk terlahir kembali dari abu. Dapat dikatakan bahwa kelahiran kembali tubuh yang sempurna merupakan suatu kecelakaan total. Vitalitas Zichen langsung menjadi kaya. Luka-luka di sekujur tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Api emas itu tidak hanya menyembuhkan tubuh Zichen yang terluka, tetapi juga mengubah fisiknya. Ini adalah transformasi yang mirip dengan terlahir kembali. Itu membuat Zichen merasa seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi tubuh spiritual. Pada saat yang sama, di dalam nyala api emas, indra spiritual emas Zichen berubah lagi. Perubahan ini juga bersifat kualitatif. Namun, masih belum menembus tahap akhir alam inti primal. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, indra spiritual Zichen beberapa kali lebih kuat. Dengan indra spiritual yang begitu kuat, sudah cukup bagi Zichen untuk mengendalikan energi asal siantian di tubuhnya sesuka hati. Ketika api kemasan di sekitar Zichen menghilang, Zichen membuka matanya. Tatapan dinginnya tertuju pada pria yang terbakar itu. Merasakan tatapan Zichen, pria yang terbakar itu tiba-tiba merasa takut di dalam hatinya. Seolah-olah Zichen saat ini dapat mengancamnya. 898 Dengan kelahiran kembali tubuh sempurna, fisiknya berubah sekali lagi. Kecepatan Zichen juga meningkat pesat. Api kehidupan emas itu tidak hanya menerangi kehidupan Zichen, tetapi juga memungkinkan kekuatan fisik Zichen berubah. Dia mencapai puncak level ke-8 dan hanya sehelai rambut dari level ke-9. Pemahaman Zichen terhadap teknik Conate masih sangat buruk. Dia tidak bisa dibandingkan dengan sosok yang menyala-nyala itu, tetapi tubuhnya jauh lebih kuat dalam segala hal. Fisik dan indera spiritualnya telah mengalami transformasi. Transformasi ini memungkinkan cara menyerang dan kekuatan serangan Zichen meningkat pesat. Zichen membentangkan sayap petirnya dan menyerbu. Kecepatannya jelas lebih cepat dari sebelumnya, membuat sosok yang menyala itu ketakutan. Selain itu, setelah Zichen terlahir kembali, sosok yang menyala itu juga merasakan bahaya yang kuat dari Zichen. Sebelumnya, dia telah menghajar Zichen hingga setengah mati dan telah menghabiskan banyak energinya. Ketika Zichen terlahir kembali, dia juga menggunakan kekuatan tubuh rohnya untuk menyerap energi kekerasan itu untuk pulih. Zichen menyerang lagi. Sosok yang menyala-nyala itu mengedarkan energi esensi dalam tubuhnya dan pada saat yang sama, menyerap energi spiritual langit dan bumi yang keras di dunia luar, memberikan serangan yang pasti membunuh Zichen. Di bawah ancaman kematian, sosok yang menyala-nyala itu benar-benar tampil luar biasa. Pemahamannya tentang teknik Chonate semakin mendalam. Kekuatan Mark of Fire kali ini 30% lebih kuat dari sebelumnya. Api yang menyilaukan menyala-nyala saat aura penghancur berdesir. Tanda api langsung menuju Zichen. Setelah melancarkan serangan sekuat itu, sosok yang menyala-nyala itu tidak yakin bisa membunuh Zichen. Zichen saat ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Zichen tiba dan saat dia tiba, cahaya perak di sekelilingnya menyatu dan dia melepaskan cahaya kemasan di tubuhnya. Kali ini, Zichen menggunakan tubuh sempurnanya. Tubuh sempurna yang berubah membuat sosok yang menyala-nyala itu merasakan aura yang menindas. Setelah itu, Zichen mengepalkan tangan dan meninju. Teknik bertarungnya masih menggunakan kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Dia masih memiliki tingkat wawasan yang sama, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tinju yang berkilauan dengan cahaya kemasan itu menghantam tanda api, menyebabkan ledakan keras. Di tengah ledakan itu, tanda api menghilang. Pukulan Zichen merobek tanda api dan menghantam dada sosok yang terbakar itu. Ledakan. Suara yang memekakan telinga terdengar saat cahaya tinju menghantam dada sosok yang berapi api itu. Api di sekitar sosok itu menghilang, dan dia terlempar ke udara. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap Zichen dengan tak percaya. Dia sudah merasakan kalau Zichen sangat kuat, tapi dia tidak menyangka kalau Zichen akan menjadi sekuat itu setelah kelahirannya kembali. Di kejauhan, orang banyak berteriak kaget saat mereka melihat Zichen mematahkan serangan raksasa api itu dengan satu serangan dan mengirimnya terbang. Kerja bagus. Biksu itu mengepalkan tinjunya dengan keras ke arah Zichen dan berteriak, pukul dia. Pukuli orang yang terbakar ini sampai dia seperti anjing. Oh tidak, dia bahkan lebih buruk dari anjing. Ekspresi Huoming dan keempat orang lainnya berangsur-angsur berubah menjadi buruk. Kelahiran kembali tubuh sempurna yang berapi api benar-benar tidak terduga. Peningkatan kekuatan tempur Zichen juga memberi mereka firasat buruk. Aku adalah tubuh roh. Aku adalah ahli yang tak terkalahkan di dunia ini. Aku tidak percaya bahwa aku akan kalah. Sosok yang terbakar itu berteriak keras. Api yang bertebaran di sekujur tubuhnya menyala lagi saat ia bergegas menuju Zichen. Tanda api muncul lagi. Tatapan mata Zichen dingin dan wajahnya tanpa ekspresi. Dia meninju lagi. Cahaya kemasan menyala saat cahaya tinju yang cemerlang meledak. Cahaya tinju itu memadamkan api dan tanda api pun menghilang lagi. Cahaya tinju itu kembali mengenai sosok yang terbakar itu. Kali ini, sosok yang terbakar itu bahkan lebih lemah karena ia terlempar sambil memuntahkan darah. Jika kekalahan pertama sosok yang terbakar itu adalah suatu kebetulan karena kecerobohan, maka terlempar dua kali berturut-turut dan batuk darah untuk kedua kalinya adalah bukti kurangnya kekuatannya. Sama seperti sosok yang terbakar itu menjadi gila, ekspresi Huoming dan keempat orang lainnya juga berubah. Zichen berkata kepada sosok yang terbakar itu, tak terkalahkan. Berhentilah bermimpi. Tidak ada yang namanya tak terkalahkan di dunia ini. Iya, tubuh rohku tak terkalahkan. Sosok yang menyala itu meraung dan bergegas menuju Zichen. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya dan menjadi sangat gila. Mata Zichen berkilat mengejek. Jelas, ketahanan mental sosok yang menyala-nyala itu jauh lebih buruk daripada dirinya. Namun, jika dipikir-pikir, itu bisa dimengerti. Sosok yang menyala-nyala itu lahir dengan tubuh roh. Dia sudah berdiri di puncak semua jenius mengerikan di benua langit bela diri dan telah menjadi putra surga yang bangga. Sepanjang jalan, selain dari alam yang lebih tinggi, tidak ada seorang pun di alam yang sama yang dapat mengalahkan tubuh roh. Seniman bela diri alam siantian tidak dapat mengalahkannya dan seniman bela diri alam haltian tidak dapat mengalahkannya. Sebelumnya, ketika Zichen dikalahkan, sosok yang menyala-nyala itu berpikir bahwa itu adalah hal yang tak terelakkan dan wajar karena Zichen hanyalah seorang seniman bela diri alam siantian. Namun sekarang, sosok yang menyala-nyala itu, tubuh roh, dikalahkan oleh seorang seniman bela diri alam siantian. Ukulan semacam ini tidak kalah dengan kekalahan Zichen. Bahkan, itu bahkan lebih serius daripada kekalahan Zichen. Pria yang terbakar itu terlempar untuk ketiga kalinya. Ia berada dalam kondisi menyedihkan yang sama seperti Zichen, tetapi kali ini, tidak ada yang menertawakannya karena semua orang masih dalam keadaan shock. Mereka belum pulih dari keterkejutan atas apa yang baru saja terjadi. Melihat sosok yang terbakar itu, Zichen berkata dengan dingin, Aku, Zichen, telah mengalami banyak bahaya di sepanjang jalan. Itu seperti makan dan minum. Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Tanpa tubuh roh bawaan, kau bukan apa-apa. Saat dia berbicara, sosok yang menyala-nyala itu kembali menyerbu. Zichen sekali lagi memaksa sosok yang menyala-nyala itu mundur. Dia tidak sengaja menghina sosok yang menyala-nyala itu karena sosok yang menyala-nyala itu telah membuatnya mengerti sebuah prinsip. Di dunia kultifator, satu-satunya cara adalah terus bergerak maju. Aku tidak percaya aku bisa membunuhmu. Api di tubuh sosok yang terbakar itu telah menghilang. Rambutnya acak-acakan dan dia tampak sangat gila. Zichen mencibir, Aku telah mengalami banyak situasi berbahaya. Bahkan jika itu sepuluh kematian, aku juga pernah mengalaminya. Apakah menurutmu mudah untuk memiliki dua jenis esensi siantian? Aku telah mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkannya. Terlebih lagi, itu dalam situasi yang tidak ada harapan. Tubuh Zichen memancarkan dua jenis cahaya. Dengan indera spiritualnya yang kuat, dia dapat sepenuhnya mengaktifkan kedua jenis cahaya ini. Zichen berkata dengan dingin, Dibandingkan denganku, Kamu tidak layak. Begitu dia selesai berbicara, tangan Zichen mulai membentuk segel. Ini adalah teknik siantian segel petir surgawi. Zichen tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentangnya. Segel petir yang muncul di langit sudah ilusi. Namun, ketika muncul, itu menyebabkan serangkaian seruan. Hal ini karena segel petir sebenarnya mengalirkan dua jenis energi. Dengan kata lain, segel petir sekarang mengandung yin dan yang yang ekstrim. Kedua jenis energi ini hidup berdampingan dalam teknik yang sama. Sebagai teknik siantian, segel petir surgawi sudah menakutkan. Namun, pada saat ini, segel petir surgawi dengan dua jenis esensi siantian bahkan lebih menakutkan. Di langit, segel petir surgawi jatuh pada sosok yang menyala-nyala. Energinya yang bergejolak meledak. Ini bukan lagi serangan sederhana dari segel petir surgawi, juga bukan sekadar tabrakan energi yin dan yang. Ini adalah perpaduan keduanya. Kekuatannya sudah tak terbayangkan. Sekalipun itu adalah tubuh spiritual yang kuat, ia tetap akan menderita cedera yang tak terbayangkan dalam sekejap setelah menerima pukulan ini. Mata Zichen berbinar-binar. Dia telah menunggu transformasi indera spiritualnya, kesempatan untuk menggunakan teknik ini. Karena indera spiritual aslinya tidak cukup bagi Zichen untuk mengendalikan dua jenis esensi dan hidup berdampingan dalam teknik yang sama. Sosok yang terbakar itu jatuh ke tanah, batuk darah. Dia menderita luka yang tak terbayangkan. Wajah Huo Ming langsung berubah saat melihat kejadian ini. Dia berteriak kaget dan hendak berlari ke lapangan. Dalam sekejap, lelaki tua dari klan kuno menghentikan Huo Ming dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Apa? Kamu ingin ikut campur? Orang tua, minggirlah. Huo Yan sudah kalah. Huo Ming meraung. Yang kalah akan mati. Bukankah itu yang kau katakan sebelumnya? Sebelum lelaki tua itu sempat berbicara, Tyren berteriak. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau sedang mencari kematian. Huo Ming sangat marah. Tyren mendengus dingin. Dia sama sekali tidak takut pada Huo Ming. Orang tua itu mendengus dan berkata, Sebelumnya, kami tidak peduli dengan kematian Zichen untuk memastikan keadilan pertempuran. Sekarang, semuanya masih sama. Huo Yan sudah kalah. Dia sudah kalah. Aku mengaku kalah atas namanya. Kenapa kau begitu kejam? Kata Huo Ming dengan keras. Seharusnya aku yang bertanya padamu. Bagaimana kau memperlakukan Zichen tadi? Tanya lelaki tua itu. Huo Ming melambaikan lengan bajunya dan berkata, Aku tidak peduli. Jika Huo Yan mati, kamu akan menanggung amukan klan Huo. Pada saat yang sama, Huo Ming berkata kepada Zichen dari jauh, Nak, jika keberani membunuh Huo Yan, Aku jamin kau tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Ekspresi Zichen masih dingin. Dia menoleh dan menatap Huo Ming sambil tersenyum mengejek. Apa, kau mengizinkannya membunuh? Tetapi kau tidak mengizinkan orang lain membunuhnya. Huo Ming mengancam dengan marah. Tentu saja, kau pikir kau siapa? Kau pikir kau siapa? Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan tubuh spiritual klan Huo? Nak, jika kau tahu apa yang baik untukmu, kau akan berhenti. Jika tidak, bukan hanya kau yang akan mati, Tetapi teman-temanmu juga akan mati. Mendengar ancaman Huo Ming, Zichen tersenyum, tetapi senyumnya sangat dingin, Sepertinya kamu sudah terbiasa mengancam orang lain, dan ketika orang lain mendengar betapa berbahayanya kamu, mereka semua tampak sangat takut. Sayangnya, kamu baru saja bertemu denganku. Aku memang bukan apa-apa, dan hanya orang dengan bakat rata-rata. Tapi sekarang, tubuh spiritual klan Huo yang kalian semua anggap sebagai harta karun tidak ada artinya di mataku. Mengenai ancamanmu, aku akan menganggapnya semua sebagai omong kosong. Begitu dia selesai berbicara, mata Zichen memancarkan niat membunuh. Kemudian, Zichen mengarahkan jarinya ke arah pria yang terbakar itu. Jejak jari tebal muncul di langit. Warna emas dan perak beredar di jejak jari itu. Dua jenis siantian Yuanqi dipadatkan dan digabungkan ke dalam jejak jari itu. Kemudian, dia menunjuk ke arah pria yang terbakar di bawah. Berhenti. Melihat Zichen tiba-tiba menyerang, beberapa orang berteriak. Bahkan Jin Tu dan yang lainnya, yang sama sekali tidak peduli, ekspresi mereka berubah. Mereka tidak menyangka bahwa Zichen tidak akan terancam sama sekali. Dia benar-benar berani membunuh tubuh spiritual klan Huo. Apakah dia tidak tahu pentingnya tubuh spiritual bagi sebuah keluarga? Atau apakah dia tidak tahu kekuatan sebenarnya dari klan Huo? Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Mereka dikejutkan oleh kekuatan tempur Zichen, dan sekarang mereka dikejutkan oleh keberanian Zichen. Jari petir mendarat pada pria yang terbakar. Pria itu terluka parah dan tidak dapat menangkisnya sama sekali. Tanda jari itu meledak di tubuh pria yang terbakar, dan energi yang melonjak dengan gila-gilaan menelan pria yang terbakar itu. Ketika badai api meredah, tubuh pria yang terbakar itu pun ikut menghilang. Pria yang terbakar itu sudah mati. Bahkan tulang-tulangnya pun tidak tersisa. Huo Ming meraung. Suaranya yang marah bergema di langit bagaikan guntur. Namun, dengan adanya tetua Raskuno di sini, tidak ada seorang pun yang dapat menghadapi Zichen saat ini. Tubuh spiritual yang kuat dibunuh oleh seorang prajurit siantian. Hal ini membuat wajah keempat orang lainnya menjadi jelek. Bocah, aku ingin kau mati. Tetua Raskuno itu menatap Huo Ming yang telah kehilangan kendali dan mendengus dingin. Huff, ini adalah gaya klan Huo Mu. Jika kau ingin membalas dendam pada kami, kau dapat mengirimkan tubuh spiritualmu kapan saja. Tetapi jika kau ingin membunuh seseorang di atas levelmu, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. 899 Kata-kata dingin lelaki tua itu membuat ekspresi Huo Ming yang gila berubah. Dia tidak punya pilihan selain menganggap serius Raskuno. Raskuno memiliki sejarah yang panjang, jauh lebih awal daripada lima keluarga bangsawan. Jika mereka berada di dunia luar, lima keluarga bangsawan tidak akan takut pada dua tetua Raskuno ini. Namun, di jalan kuno, mereka tidak punya pilihan selain menganggap serius Raskuno. Itu karena jalan kuno pada awalnya adalah jalan percobaan bagi Raskuno. Aturan jalan kuno yang mereka pahami juga diperoleh dari Raskuno. Kemudian, di atas aturan jalan kuno yang mereka pahami, mereka membuka sembilan tingkat jalan kuno lainnya untuk dilatih oleh generasi mendatang. Melihat tatapan mata dingin lelaki tua di depannya, Huo Ming menarik nafas dalam-dalam dan menahan amarah di hatinya. Dia berkata dengan dingin, Bagus, sangat bagus. Kematian satu jiwa saja sudah cukup untuk menimbulkan kegaduhan besar di antara pasukan lima elemen. Namun, hingga saat ini, tidak ada satupun dari pasukan lima elemen lainnya yang muncul. Tidak apa-apa jika keempat klan lainnya tidak muncul, tetapi klan Huo juga tidak muncul. Ini adalah masalah besar. Huo Ming yang marah berangsur-angsur tenang. Jelas, klan Huo tidak mau menyinggung Raskuno karena ini. Karena ini, mereka akan kehilangan terlalu banyak keuntungan, sehingga klan Huo tidak tahan. Jintu dan yang lainnya masih terkejut. Di dunia saat ini, jiwa benar-benar tak terkalahkan, tetapi hari ini, legenda tak terkalahkan dipatahkan oleh seorang prajurit Xiantian. Pada saat ini, mereka tidak punya pilihan selain menganggap serius Zichen. Dia adalah seorang prajurit Xiantian dengan dua jenis Xiantian Yuanqi. Mampu membunuh satu jiwa sudah cukup untuk membuktikan bahwa Zichen luar biasa. Melihat mayat pria yang terbakar itu, ekspresi Zichen tampak dingin. Namun, dia sepenuhnya fokus pada cincin roh yang ditinggalkan oleh pria yang terbakar itu. Zichen sengaja menggunakan energinya untuk melindunginya, tetapi saat ini, dia tidak berani mengambilnya begitu saja. Melihat Huoming berangsur-angsur tenang, senyum dingin muncul di wajah tetua itu. Xi Chen adalah anggota Klan Gu. Jika dia tidak cukup kuat dan terbunuh, Klan Gu tidak akan mengatakan sepatah kata pun dan tidak akan mencari masalah dengannya. Namun pada saat yang sama, jika dia diperlakukan tidak adil, Klan Gu akan mencari keadilan untuknya. Ekspresi kelima orang itu berubah. Tatapan mereka tertuju pada Zichen sekali lagi. Mereka tidak menyangka Zichen berasal dari ras kuno. Namun, ketika mereka memikirkan identitas Zichen sebagai anggota Klan Petir, mereka merasa lega. Klan Petir awalnya adalah bagian dari ras kuno. Selain itu, mereka adalah salah satu dari empat ras raja. Ini adalah jalan kuno dari sembilan kelima. Itu adalah bagian pertama dari jalan kuno dari jalan kuno ujian. Jalan kuno ujian berikutnya akan sangat berbahaya. Bahkan prajurit alam asal manusia bisa mati. Namun, meskipun bahayanya tinggi, itu juga disertai dengan peluang dan hadiah besar. Saat ini, Zichen sudah memiliki kekuatan untuk membunuh tubuh roh. Begitu dia terus tumbuh dan berhasil melewati jalan kuno, kecakapan bertarungnya secara alami akan menjadi lebih kuat. Tepat saat semua orang tengah berpikir keras, Tyron tiba-tiba berkata, Senior, bukankah kau bilang akan memberiku sebuah mantra? Orang tua itu menoleh untuk melihat Tyron dan berkata, mantra satu kata milikmu ada di jalan kuno berikut. Kamu secara alami akan bisa mendapatkannya. Mendengar ini, Tyron agak kecewa. Lalu, dia bertanya, bagaimana dengan Zichen? Barang-barangnya tidak akan berada di jalan kuno berikutnya, kan? Orang tua itu tersenyum dan hendak berbicara ketika keributan terjadi di antara kerumunan di bawah. Alien, dia alien. Sebenarnya ada alien di sini. Bunuh dia. Setelah keributan itu, teriakan keras terdengar dari bawah. Ras alien adalah musuh semua manusia. Manusia dan ras alien adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Alien, dia alien. Bunuh dia. Bunuh dia. Teriakan demi teriakan terdengar dari bawah. Kemudian, gelombang niat membunuh melonjak keluar. Namun, niat membunuh ini terkondensasi dan tidak menyebar. Jelas, mereka sangat takut pada Zichen. Kerumunan itu tiba-tiba mengarahkan tombak mereka ke kera iblis. Ini tidak terduga, karena kera iblis itu memang alien, bahkan Tyron dan yang lainnya tidak tahu bagaimana cara membela diri. Mereka tidak bisa mengatakan di depan semua orang bahwa kera iblis itu bukan alien jahat, tetapi alien baik. Alien, kami tidak akan pernah mengizinkan ras alien ada di jalan kuno ujian. Benar sekali, alien ini harus dibunuh. Suara-suara di kerumunan itu semakin keras. Lebih banyak suara terdengar. Kera iblis itu mendengus dingin. Sambil memegang tongkat hitam, ia melihat ke bawah dengan mata dinginnya dan berkata, siapa yang tidak setuju? Naiklah. Niat membunuh membuncah di sekitar kera iblis itu. Aura mengerikannya tidak hanya mengundang seruan, tetapi juga kutukan. Alien, apa maksudmu? Apakah kau meremehkan kami manusia? Kami memiliki prajurit siantian dan tubuh spiritual di antara kami. Membunuhmu semudah membalikkan telapak tanganku. Terdengar lagi teriakan-teriakan dari bawah, namun tak seorang pun berani menyerang kera iblis itu. Zichen menatap semua ini dengan dingin. Kemudian, niat membunuh melonjak di sekelilingnya. Siapapun yang berani menyerang kera iblis akan menjadi musuhku, Zichen. Siapapun yang berani melawanku akan dibunuh tanpa ampun. Kerumunan yang berteriak itu terdiam sesaat. Namun, tak lama kemudian, suara-suara kutukan pun terdengar. Jelas, apa yang mereka katakan adalah bahwa Zichen telah berkolusi dengan ras alien dan bekerja sama dengan mereka. Sinar cahaya terbang dari cakrawala. Satu persatu, prajurit langit tiba. Setelah tiba, mereka bergegas menuju kera iblis. Niat membunuh melonjak di sekitar mereka saat mereka berteriak, Alien. Zichen menatap dingin ke kejauhan. Dia melihat banyak pelangi muncul di langit. Saat ini, jumlah prajurit langit telah mencapai ratusan, dan mereka semua datang untuk menangkap kera iblis. Dalam sekejap, jumlah prajurit langit yang mengelilingi Zichen dan kera iblis telah mencapai ratusan. Niat membunuh melonjak di sekitar mereka, tetapi mereka tidak menyerang. Pada saat ini, kera iblis dan Zichen tidak diragukan lagi menjadi sasaran para peserta ujian di sini. Huo Ming dan yang lainnya melihat kejadian ini. Jika mereka masih tidak mengerti, mereka akan benar-benar bodoh. Kelima orang itu saling memandang. Kemudian, Jin Tu berkata, tidak apa-apa jika alien itu tidak mati, tetapi dia harus meninggalkan jalan kuno. Dan mereka yang melindungi alien itu juga harus pergi. Ya, tinggalkan jalan kuno. Jalan kuno adalah tempat untuk melatih prajurit tangguh bagi manusia, bukan bagi alien. Kita tidak bisa membiarkan mereka yang melindungi alien tinggal, teriak para peserta ujian. Orang tua itu menatap Jin Tu dengan penuh arti. Tepat saat dia hendak berdebat untuk kera iblis dan Zichen, Zichen tiba-tiba berkata, bukankah itu hanya pergi begitu saja? Aku setuju. Wang Sianer dan yang lainnya tercengang oleh keputusan Zichen. Mereka menatap Zichen dengan bingung. Namun, ketika mereka melihat kera iblis di samping Zichen, mereka segera mengerti apa yang dimaksud Zichen. Jelas, Zichen khawatir tentang kera iblis itu. Dia takut lima elemen akan merusak jalan kuno lagi. Karena itu, dia memutuskan untuk membiarkan kera iblis itu pergi. Namun, kera iblis itu tidak memiliki siapapun untuk diandalkan di dunia ini. Selain itu, dia memiliki identitas sebagai alien. Pasti akan sulit baginya untuk pergi. Oleh karena itu, Zichen bersiap pergi bersama kera iblis. Terlebih lagi, jelas bahwa fraksi lima elemen sedang mengincar Zichen. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa mereka tidak ingin Zichen terus tumbuh lebih kuat di jalan percobaan peleburan kuno. Namun, jawaban langsung Zichen tetap mengejutkan semua orang. Orang tua itu menatap Zichen dengan ragu dan bertanya, Apakah kamu benar-benar memutuskan untuk pergi? Zichen menganggup dan berkata, Ya, aku akan pergi bersama kera iblis. Huo Ming mendengus, Pergi. Jangan terlalu optimis. Ini pengusiran. Zichen tidak peduli dengan Huo Ming. Dia juga tidak ingin berdebat dengannya. Dia menatap lelaki tua itu dan berkata, Setelah aku pergi, aku harap senior itu bisa melindungi temanku. Jangan khawatir, temanmu akan segera memasuki jalan kuno terkuat. Tempat itu dikuasai oleh ras kuno. Tidak ada yang bisa mengganggu. Zichen sangat puas dengan jaminan lelaki tua itu. Lelaki tua itu melanjutkan, Namun, Jalan kuno di ujung sana tidak ada artinya bagimu. Jawaban lelaki tua itu hanya membuat Huo Ming dan yang lainnya tertawa dingin. Tidak berarti. Siapa yang ingin kau tipu? Jalan kuno di ujung adalah tanah kesempatan yang sebenarnya. Pada saat berikutnya, Tibalah saatnya bagi Zichen untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Wang Sianer dan yang lainnya memeluk Zichen sambil berlinang air mata. Ketiga wanita cantik itu memeluk satu orang dan menangis. Pemandangan seperti itu cukup membuat orang lain iri. Zichen, Kamu tidak perlu pergi. Aku bisa pergi sendiri. Kra iblis tidak tega melihat Zichen terpisah dari ketiga wanita cantik itu. Zichen menepuk punggung Kra iblis dan berkata, Apa yang kamu bicarakan? Setelah itu, Zichen berjalan ke arah Torfosaurus dan berkata, Torfosaurus, Selama sisa perjalanan, Kau akan mengikuti Su'er. Kau harus melindungi keselamatan Su'er. Aku akan menunggumu di luar jalan kuno. Torfosaurus itu mengusap kepalanya ke bahu Zichen. Air mata terlihat di matanya. Zichen berjalan ke depan Tyren dan memeluknya erat. Dia tersenyum dan berkata, Aku akan hidup. Tyren menganggup dan berkata dengan bangga, Tentu saja, Jalan kuno tidak seseram yang kita kira. Aku pasti akan hidup. Pada akhirnya, Kata-kata Tyren tercekat oleh emosi. Setelah itu, Zichen mengucapkan selamat tinggal kepada Lei Ming dan Xiaxinyi. Suasana perpisahan tentu saja tidak bisa membuat siapapun senang. Tepat saat Zichen mempersiapkan segalanya dan hendak pergi, Tyren tiba-tiba berkata, Zichen, Apakah kamu akan pergi begitu saja? Zichen menoleh dan tersenyum, Kenapa? Jangan bilang kau ingin mengantarku pergi. Tentu saja, Aku tidak ingin pergi. Kau akan segera meninggalkan jalan kuno. Lagi pula, Kau tidak membutuhkan sumber daya apapun. Mengapa kau tidak berbagi Zichen dengan kami? Kata Tyren. Zichen tercengang dan wajahnya dipenuhi garis-garis hitam. Wang Sianer dan yang lainnya tidak dapat menahan tawa. Sialan kau biksu, Kau masih memikirkan barang-barangku bahkan sebelum kau pergi. Zichen memarahi sambil tersenyum. Namun, Ia tetap membagikan sumber daya yang dimilikinya kepada semua orang. Di antara sumber daya itu, Ada teknik siantian yang diperoleh Zichen. Tentu saja, Zichen tidak memberikan warisan itu karena terlalu penting. Jika dia mengeluarkannya sekarang, Itu pasti akan menimbulkan keributan. Mungkin bahkan Huo Ming dan yang lainnya akan bergerak. Sudah cukup, Jangan menunda-nunda. Cepatlah pergi. Huo Ming dan yang lainnya sudah tidak sabar. Zichen melirik Huo Ming dengan dingin, Namun tidak mengatakan apapun. Sebuah cahaya menyala di tangan lelaki tua itu dan sebuah token hitam muncul. Ia menyerahkan token itu kepada Zichen dan berkata, Ini adalah token dari Ras Kuno. Karena kamu adalah anggota Ras Kuno, Kamu tentu memiliki token ini bersamamu. Meskipun token ini tidak akan memungkinkanmu untuk berlatih di jalan kuno, Jika kamu mau, Kamu dapat kembali ke jalan kuno kapan saja. Orang tua itu menjelaskan kegunaan token itu, Menyebabkan ekspresi Huo Ming dan yang lainnya sedikit berubah. Namun, Selama Zichen tidak berlatih di jalan kuno, Itu tidak masalah. Zichen menganggup dan menyimpan token itu. Orang tua itu melanjutkan, Ada satu hal lagi yang sangat cocok untukmu. Itu sudah dijanjikan kepadamu sebelumnya. Di dunia saat ini, Aku khawatir hanya kamu yang cocok untuk itu. Aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Tangan lelaki tua itu berkelebat lagi dan seberkas cahaya muncul. Saat Huo Ming dan yang lainnya melihat sinar cahaya, Ekspresi mereka berubah drastis. 900. Orang tua itu mengeluarkan selembar kertas dengan titik cahaya kemasan di atasnya. Titik cahaya kemasan itu sangat cemerlang, Seolah-olah dia sedang memegang matahari kemasan yang menyala-nyala di tangannya. Titik cahaya itu seperti selembar kertas dan selembar kain brokat, Dipenuhi cahaya, seperti bola air kemasan yang mengalir. Begitu titik cahaya kemasan itu muncul, Berhasil menarik perhatian semua orang. Huo Ming yang awalnya meremehkan, melihat titik cahaya kemasan itu, Dan ekspresinya langsung berubah. Ketika Tai Ren dan yang lainnya melihat cahaya kemasan itu, Mereka langsung merasa bahwa itu luar biasa, Tetapi wajah mereka dipenuhi dengan keraguan. Jelas, mereka tidak mengenali cahaya kemasan itu. Namun, ketika Zichen melihat titik cahaya kemasan itu, Tubuhnya bergetar seolah-olah dia disambar petir, membatu. Cahaya kemasan ini memiliki aura yang sama dengan cahaya kemasan Yang diperolehnya bertahun-tahun yang lalu, Dan Zichen baru mengetahui kemudian bahwa cahaya kemasan itu Sebenarnya adalah Kitab Surgawi. Kitab Surgawi, ini adalah Kitab Surgawi. Huo Ming berteriak tanpa sadar. Kitab Surgawi, satu halaman Kitab Surgawi. Jinan dan yang lainnya juga kehilangan ketenangan, Mata mereka tertuju pada titik cahaya kemasan di tangan lelaki tua itu. Mereka tidak menekan suara mereka, Dan keributan terdengar dari jauh. Orang tua itu menyerahkan titik cahaya emas itu kepada Zichen Dan berkata dengan bangga, Ya, ini adalah satu halaman Kitab Surgawi. Buku ini terutama mengolah Ki, Yang merupakan energi asal. Zichen tanpa sadar mengambil titik cahaya kemasan itu Dan memegangnya erat-erat di tangannya. Kemudian, dia berkata dengan munafik, Senior, benda ini terlalu berharga. Tidak pantas bagimu untuk memberikannya kepadaku. Ketika yang lain melihat ekspresi Zichen, Mereka langsung membencinya. Jelas, kesopanannya terlalu palsu, terlalu munafik. Namun, itu adalah Kitab Suci. Jika mereka memegangnya di tangan mereka, Mereka mungkin tidak akan bersikap munafik. Orang tua itu bersikap seolah-olah Dia tidak melihat tindakan kecil Zichen. Dia melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Itu hanya satu halaman Kitab Surgawi. Itu tidak begitu berharga. Benda ini paling cocok untukmu, Jadi itu paling cocok untukmu. Ketika Huo Ming dan yang lainnya mendengar ini, Mereka menjadi marah. Kapan Kitab Surgawi yang membuat semua orang tergila-gila itu menjadi sekadar halaman? Tidak ada yang namanya cocok untuk seseorang atau tidak. Itu cocok untuk siapapun yang mendapatkannya. Melihat titik cahaya di tangan Zichen, Napas kelima orang itu menjadi cepat, Dan mata mereka menjadi merah. Bahkan Li Xiong, Yang telah mendukung Zichen, Memiliki pandangan aneh di matanya setelah melihat cahaya kemasan itu. Kitab Suci satu halaman adalah harta karun yang sangat berharga. Harta karun yang sangat berharga. Itu adalah sesuatu yang akan membuat siapapun tergila-gila. Di zaman sekarang, Setiap kultifator, Terlepas dari tingkat kultifasi mereka, Akan tergila-gila karenanya. Kitab Surgawi dapat dianggap sebagai salah satu harta karun teratas di benua Tianwu. Setelah ras kuno, Kebangkitan pasukan lima elemen sebagian besar disebabkan oleh Kitab Surgawi. Masing-masing keluarga lima elemen memiliki satu halaman Kitab Surgawi. Awalnya, Keluarga lima elemen tidak memiliki tubuh roh. Namun, Sejak mereka memiliki Kitab Surgawi, Mereka memiliki tubuh roh yang tak terkalahkan. Kebangkitan keluarga bangsawan lima elemen pasti terkait dengan Kitab Surgawi. Pada saat ini, Lelaki tua itu benar-benar memberi Zichen satu halaman Kitab Surgawi. Hal ini menyebabkan mereka berlima kehilangan ketenangan. Meskipun penantang ujian lainnya dikejauhan tidak mengerti apa itu Kitab Surgawi, Mereka tentu dapat menebak nilai benda yang diberikan kepada Zichen Saat melihat mereka berlima kehilangan ketenangan. Ledakan. Langit tiba-tiba terbelah tanpa peringatan apapun. Sebuah telapak tangan energi besar muncul di langit. Telapak tangan energi itu memancarkan aura yang mengerikan. Begitu muncul, telapak tangan itu menekan Zichen. Kemunculan telapak tangan itu secara tiba-tiba mengejutkan semua orang. Aura yang bergejolak di sekitarnya membuat semua orang menghindar. Huff. Telapak tangan itu turun dari langit. Seorang lelaki tua ras kuno mendengus dingin. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke langit. Langit bergemuruh saat telapak tangan lainnya muncul. Walaupun aura yang mengalir di sekitar telapak tangan ini tidak dapat dibandingkan dengan telapak tangan yang turun dari langit, telapak tangan ini memiliki sebagian kekuatan hukum jalan kuno yang mengalir di sekitarnya. Kedua telapak tangan itu bertabrakan di langit. Sebuah ledakan dahsyat terjadi, dan riak energi yang mengerikan menyebar ke segala arah. Ketika kecelakaan itu terjadi, Zichen dan yang lainnya sudah bersembunyi di belakang kedua lelaki tua itu. Tepat ketika jejak telapak tangan itu meledak di langit, lelaki tua lainnya juga menatap dingin ke arah Huo Ming dan yang lainnya. Dia berjaga-jaga terhadap serangan mendadak. Kedua telapak tangan itu menghilang di langit. Tampaknya perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak tidak terlalu besar. Namun, saat jejak telapak tangan menghilang, langit kembali terbelah sebelum energi penghancur itu benar-benar menghilang. Langit terbelah, dan dua jejak telapak tangan lagi dengan aura yang mirip dengan yang sebelumnya turun dari langit. Triatu Araskuno itu berteriak. Dia mengangkat tangannya ke langit, dan dua telapak tangan dengan kekuatan hukum melesat ke langit. Dua ledakan terdengar di langit, dan kedua jejak telapak tangan itu menghilang. Zichen dapat mengatakan bahwa kekuatan sejati lelaki tua itu tidak sebanding dengan pemilik telapak tangan tersebut. Namun, ia mampu menghancurkan telapak tangan tersebut dengan mengandalkan sebagian kekuatan hukum. Kedua telapak tangan itu meledak, dan langit bergetar sekali lagi. Kali ini, telapak tangan yang mengerikan muncul dari keempat arah, timur, selatan, barat, dan utara. Benar-benar tak tahu malu. Melihat keempat telapak tangan itu turun, lelaki tua Araskuno itu mendengus dingin. Dia berhenti menyerang, dan sebagai gantinya, dia menggunakan kekuatan hukum Araskuno untuk membentuk perisai cahaya pertahanan yang besar di sekitar kelompok itu. Kempat telapak tangan mendarat di perisai cahaya, dan ledakan gemuruh terdengar. Aura yang melonjak berubah menjadi hirup pikup dan mulai mendatangkan malapetaka pada perisai cahaya. Pertarungan tiba-tiba di langit menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka terus mundur, dan bahkan Huoming dan empat lainnya mundur jauh. Bahkan ketika keempat telapak tangan menghilang sepenuhnya, mereka tidak menembus perisai cahaya. Pertahanan perisai cahaya tidak kuat, dan hal yang menghalangi telapak tangan adalah kekuatan hukum. Namun, sangat disayangkan bahwa mereka berdua tidak dapat menggunakan banyak kekuatan hukum. Jika tidak, mereka tidak akan dapat bertahan secara pasif. Zichen dan yang lainnya dilindungi oleh perisai cahaya, dan masih ada sedikit rasa takut di wajah mereka. Jika bukan karena perisai cahaya, jejak telapak tangan itu sudah cukup untuk membunuh mereka. Sasaran ahli tersembunyi itu jelas adalah halaman kitab surgawi ini. Zichen langsung merasa bahwa ini adalah masalah yang sulit, tetapi meski begitu, Zichen tidak bisa menyerah. Seorang lelaki tua menopang perisai cahaya, dan lelaki tua lainnya menatap Zichen dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak seorang pun tahu berapa halaman kitab surgawi, tetapi saya tahu bahwa ada sebuah buku yang disebut Buku Manusia. Buku Manusia dibagi menjadi tiga halaman, dan masing-masing halaman mewakili esensi, ki, dan jiwa seorang kultifator. Esensi melambangkan tubuh, dan ketika diolah secara ekstrim, seseorang dapat mencapai fisik manusia terkuat, yang dikenal sebagai fisik sempurna. Ki melambangkan kekuatan unsur, dan setelah Anda memurnikan dan memahaminya, Anda akan dapat mengolah kekuatan unsur terkuat dan termurni di dunia, yang dikenal sebagai kekuatan unsur sempurna. Sedangkan untuk roh, ia melambangkan indera spiritual, dan setelah ketiga volume digabungkan menjadi satu, ia akan dikenal sebagai teknik terkuat dan tersempurna di dunia para kultifator. Tidak akan ada cacat di seluruh tubuh Anda, dan Anda akan menjadi yang terkuat di antara rekan-rekan Anda. Semua orang terkejut mendengar kata-kata orang tua itu. Zichen juga terkejut, dia tidak menyangka kitab surgawi itu akan dirahasiakan, dan dia sudah mendapatkan dua dari tiga halaman. Tyron bertanya, di mana halaman ketiga? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak seorang pun tahu di mana halaman ketiga itu, dan tidak seorang pun pernah melihatnya sebelumnya. Semua orang kecewa. Orang tua itu melanjutkan, puaslah dengan apa yang kau miliki. Dengan jilid pelatihan Ki ini, kau akan mampu mengolah kekuatan unsur murni, dan itu tidak akan lebih lemah dari fisik spiritual. Mata semua orang berbinar ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Orang dalam kegelapan itu akan segera muncul. Cepat lepaskan mereka. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kata lelaki tua lainnya. Tunggu sebentar, dan aku akan mengucapkan kalimat terakhir. Orang tua itu memandang semua orang dan berkata, perjalanan selanjutnya di jalan kuno ini penuh dengan bahaya, tetapi ada juga banyak peluang. Jalan kuno yang kalian lalui saat ini berada di bawah kendali penduduk asli, dan pasukan lima elemen tidak akan dapat ikut campur. Kalian dapat melanjutkan perjalanan dengan tenang. Sedangkan untuk Zichen dan Kra Iblis, kalian dapat pergi. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan sinar cahaya jatuh pada Wang Sianer dan yang lainnya. Pada saat berikutnya, sosok mereka menghilang satu demi satu. Tak lama kemudian, mereka yang seharusnya memasuki jalan kuno telah masuk, dan hanya Zichen dan Kra Iblis yang tersisa. Orang tua itu memandang mereka berdua dan berkata, kalian berdua juga bisa pergi. Dengan kilatan cahaya, Zichen dan Kra Iblis pun menghilang. Setelah itu, kedua lelaki tua itu pun menghilang. Namun, saat mereka menghilang, penghalang cahaya yang berisi kekuatan tatanan alam itu hancur oleh kekuatan besar, dan energi mengerikan mulai menimbulkan malapetaka. Darah berceceran di udara saat kedua lelaki tua itu menghilang. Tepat setelah kedua lelaki tua itu pergi, kehampaan pun pecah, dan seorang lelaki tua berjalan keluar dari lima arah yang berbeda. Orang-orang tua itu memancarkan aura yang mengerikan. Setelah mereka muncul, seluruh ruang tampaknya tidak mampu menahannya, dan aura itu mulai terdistorsi. Mereka melihat ke arah di mana Zichen dan yang lainnya menghilang dan mendesah kecewa. Saya tidak menyangka penduduk asli memiliki halaman kitab suci. Kali ini kita terlalu ceroboh. Memangnya kenapa kalau kita memikirkannya? Bisakah kita merebutnya? Suku aborigin telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Sekarang setelah mereka muncul, mereka pasti punya tabungan. Kitab suci itu sangat berharga, tetapi mereka memberikannya kepada seorang anak kecil. Sungguh suatu pemborosan. Itu memang sia-sia. Jika kitab surgawi diberikan kepada kita, tentu saja kita akan mampu membawa kekuatan lima elemen ke tingkat yang lebih tinggi. Saat itu, ras asing tidak akan ada apa-apanya. Mereka sudah pergi. Tidak ada gunanya bicara lagi. Ayo cepat cari anak kecil itu. Kelima orang itu menghela nafas. Setelah mengatakan sesuatu, mereka pergi sekali lagi. Selama waktu ini, Huo Ming dan yang lainnya semua membungkuk, menunjukkan ekspresi paling rendah hati dan hormat. Setelah kelima orang itu pergi, rombongan peserta sidang pun bubar. Namun, masalah hari ini ditakdirkan untuk menjadi fokus pembahasan di masa mendatang. Setelah Zichen membunuh Roh itu, berita tentang pengusirannya akan segera menyebar ke seluruh jalan kuno. Tempat di mana Zichen dan Kera Iblis muncul adalah sebuah pegunungan. Pegunungan itu dipenuhi dengan pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi. Tempat apa ini? Tanya Kera Iblis penasaran sembari mengamati sekelilingnya. Zichen juga menggelengkan kepalanya. Entahlah, tetapi seharusnya tidak berada di jalan kuno. Seharusnya berada di suatu tempat di benua Tianwu. Ku harap tidak terlalu jauh dari wilayah selatan. Zichen dan si Kera Iblis terbang keluar dari pegunungan. Siapa yang mengira bahwa pegunungan ini begitu luas hingga tak terbatas? Keduanya terbang selama sehari penuh sebelum mencapai dunia luar. Setelah mencapai pinggiran pegunungan, mereka berdua telah menghabiskan banyak tenaga. Tiba-tiba, ekspresi Zichen berubah. Ki spiritual di sini tidak mampu memulihkan energi siantian yuan miliknya. Saat Zichen mengerutkan kening, Kera Iblis itu juga menyadari hal ini. Ia menatap Zichen dengan bingung. Apakah ini masih jalan kuno? Tidak mungkin. Kita seharusnya sudah pergi. Tetapi mengapa ada tempat di benua Tianwu di mana kita tidak dapat memulihkan energi yuan kita? Zichen tidak dapat memahami fenomena ini. Namun, mereka berdua masih memiliki beberapa sumber daya. Mereka tidak memberikan semuanya kepada Tyran dan yang lainnya. Mereka berdua mengeluarkan beberapa yuan kelas menengah yang dicairkan.